Gemuruh Saat penghalang itu ditembus, kekuatan batin sejati melonjak seperti banjir bandang. Sebelum kaisar narkoba pergi, dia telah memberi Wang Chen ramuan yang memikat, yang memainkan peran penting. Dalam gelombang dampak terakhir, energi eliksir yang memikat dewa akhirnya dilepaskan dan didominasi. Jika bukan karena eliksir yang memikat, Wang Chen mungkin tidak akan berhasil. Memikirkan hal ini, Wang Chen sangat gembira. Wuss! Saat Wang Chen menerobos penghalang ini, sejumlah besar ki primordial dan ki spiritual dari dunia luar juga mengalir ke tubuh Wang Chen pada saat ini. Pergi! Merasakan situasi ini, Wang Chen terkejut. Dia tidak berani gegabuh. Dengan raungan marah, dia mengarahkan energi batin untuk membersihkan tubuhnya. Mengikuti delapan meridiannya yang luar biasa, energi batin mulai beredar satu demi satu. Dengan setiap sirkulasi, kotoran di tubuh Wang Chen dikeluarkan. Kresek! Kresek! Meskipun Wang Chen memiliki tubuh Fajra dan tubuh fisiknya telah mencapai tingkat yang mengerikan, tubuh fisiknya masih diperkuat. Stellar Body Tempering Tier 10, Invincible Fajra Body, dan Unding Body diperkuat sekali lagi. Lapisan ke-10 dari Stellar Body Tempering Realm bukanlah akhir. Wang Chen sudah menyadari hal ini sejak lama. Faktanya, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa memasuki Stellar Body Tempering Tier 10 akan membuka dunia baru bagi Wang Chen. Ini adalah awal yang sebenarnya. Setelah mencapai Body Tempering Tier 10, Wang Chen akan menghadapi lautan luas dan gurun yang tak terbatas. Dia perlu mengeksplorasi, memajukan, meneliti, dan mengejar terus-menerus. Begitu dia menemukan jalan, dunia di depannya tiba-tiba menjadi jelas. Misalnya, jika energi bintang digabungkan dengan energi asal sejati, kekuatan serangannya akan jauh lebih kuat daripada serangan energi asal sejati murni. Selama setahun terakhir, Wang Chen terus-menerus mencoba jalur lain, tetapi dia masih belum mencapai kemajuan apapun. Bagaimana dengan momen ini? Saat ini, Wang Chen melihat harapan dan peluang. Di tengah suara retakan terbakar, tubuh Wang Chen mengalami sublimasi dan perbaikan. Mengerti. Akhirnya, setelah mengambil langkah ini, dengan bimbingan dan kepemimpinan, Wang Chen tiba-tiba mendapatkan pencerahan. Pikirannya langsung tercerahkan dan tercerahkan. Dia akhirnya memahami kedalaman di baliknya. Tidak ada ketiadaan. Ini adalah jalan yang ingin diambil Wang Chen. Tanpa batas dan tanpa akhir, dunia ketiadaan. Dalam menghadapi segalanya, berubah menjadi ketiadaan. Ini adalah tingkat yang sangat halus. Namun, samar-samar Wang Chen bisa merasakannya. Begitu dia mencapai level ini, masa depan Wang Chen tidak akan terbatas. Di masa depan, saat dia menghadapi serangan musuh, dia akan langsung berubah menjadi ketiadaan. Seberapa mengerikankah hal itu? Dengan kata lain, Wang Chen bisa menetralisir semua gerakan dan serangan tanpa pandang bulu. Jika dia melangkah ke level ini, dia mungkin tak terkalahkan di dunia, bukan? Wang Chen tiba-tiba menjadi bersemangat. Pergi. Setelah mengetahui jalur ini, Wang Chen segera mempercepat kekuatan Yuan sejatinya untuk terus menyempurnakan delapan meridian luar biasa dan tubuhnya. Astaga! Di bawah pembersihan Yuan sejati, meskipun Wang Chen menderita rasa sakit yang tak terbayangkan, dia sangat bersemangat. Sekarang setelah dia membuka pintu ini, budidayanya mulai sekarang akan jauh lebih mudah. Ini adalah dunia yang benar-benar baru. Yuan sejati melonjak, dan dalam sekejap mata, Wang Chen telah menyelesaikan total delapan puluh satu putaran. Setelah delapan puluh satu revolusi ini, Wang Chen tiba-tiba mengalami perubahan yang mengejutkan. Di dalam tubuhnya, kotoran telah dihilangkan hingga tidak dapat lagi dihilangkan. Gemuruh. Pada saat yang sama, setelah delapan puluh satu revolusi, Wang Chen dapat dianggap telah sepenuhnya mengkonsolidasikan level seniman bela diri Tuhannya. Dari luar, terdengar suara guntur yang menggemparkan bumi. Kesengsaraan guntur, kesengsaraan guntur lagi. Namun, kali ini, Wang Chen menghadapi kesengsaraan guntur saat memasuki negara ketuhanan. Menerobos alam kaisar untuk menjadi dewa, kesengsaraan guntur untuk memasuki negara ketuhanan adalah rintangan yang harus diatasi oleh setiap ahli puncak. Saat ini, giliran Wang Chen. Kesengsaraan guntur telah tiba, anak ini, dia benar-benar berhasil. Mengikuti suara guntur, Druk Soverein, yang dengan sedih menunggu di luar gua, akhirnya menghela nafas lega. Giyok Kristal Putih. Gua yang terbuat dari Giyok Kristal Putih ini memang membantu Wang Chen. Di dalamnya, Yuan Qi dan Qi spiritual jauh lebih padat daripada di luar, yang meletakkan dasar yang kokoh bagi Wang Chen. Sebelumnya, penguasa narkoba secara alami merasakan perubahan besar yang tiba-tiba di sekitar Yuan Qi. Dia tahu bahwa Wang Chen telah menembus belenggu itu, dan kekhawatiran di hatinya sangat lega. Namun, semua ini masih belum cukup. Dia sangat jelas bahwa langkah selanjutnya jauh lebih penting. Wang Chen perlu menstabilkan tahap kekuatan Tuhan. Semuanya bergantung pada Wang Chen sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa membantunya. Setelah melangkah ke tahap kekuasaan Tuhan, seseorang harus menjalani baptisan, mencapai lompatan besar dalam segala aspek. Sirkulasi. Hanya mereka yang mampu menyelesaikan 18 undian yang dianggap berhasil. 36 sirkulasi dapat dianggap sangat berbakat. Jarang sekali melihat seseorang yang bisa menyelesaikan 72 sirkulasi. Namun, dia tidak mengetahui bahwa Wang Chen telah menyelesaikan 81 sirkulasi. Jika penguasa narkoba atau ahli kekuatan Tuhan lainnya mengetahui bahwa Wang Chen telah menyelesaikan 81 sirkulasi, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan terkejut. Tanpa sepengetahuan dirinya, Wang Chen sepertinya telah menyelesaikan pencapaian besar lainnya. 81 peredaran kesengsaraan Tuhan. Hanya poin ini saja yang akan membuat banyak orang iri dan mengaguminya. Sekarang setelah kesengsaraan Guntur telah tiba, penguasa narkoba buru-buru mundur. Kesengsaraan Guntur ini jauh lebih kecil daripada yang harus dia tembus ke alam kaisar. Berdasarkan pengalamannya sebelumnya, penguasa narkoba sama sekali tidak mengkhawatirkan Wang Chen. Insya Allah, ini sudah pasti. Hahaha. Swash swash. Seperti yang telah diprediksi oleh penguasa narkoba, ketika kesengsaraan Guntur mulai turun, akhirnya ada beberapa pergerakan di dalam gua. Sosok Wang Chen melintas, dan dalam sekejap mata, dia muncul di luar gua. Karena kesengsaraan Guntur akan datang, dia secara alami harus menghadapinya. Bagaimana dia bisa terus bersembunyi di dalam? Sosoknya bersinar, dan dalam sekejap mata, Wang Chen muncul di atas reruntuhan tempat dia memblokir kesengsaraan Guntur. Melihat awan hitam di langit, bibirnya membentuk senyuman dingin. Apakah hanya itu saja? Sepertinya surga tidak terlalu bagus. Meskipun kesengsaraan petir ini tampaknya memiliki momentum yang mengejutkan, namun tampaknya tidak terlalu besar. Namun, dibandingkan dengan bencana Guntur yang dia hadapi sebelumnya, bencana ini jauh lebih lemah. Ini seperti seorang anak kecil yang bertemu dengan seorang anak kecil. Saat ini, Wang Chen benar-benar santai. Dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan menatap ke langit, tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah dia sedang memprovokasi dan menunggu. Anak ini, sialan, apa yang dia coba lakukan? Perilaku Wang Chen membuat Druk Soverein, yang menonton dari samping, merasakan bolanya sakit. Wang Chen terkutuk ini, apa yang dia coba lakukan? Tidakkah dia melihat bahwa kesengsaraan Guntur akan datang? Mengapa dia begitu tenang dan tidak tergesa-gesa? Apa yang dia coba lakukan? Apakah dia menunggu kematian? Penguasa narkoba sama sekali tidak bisa memahami dunia Wang Chen. Eh, apa yang sedang terjadi? Gunung Raja Pengobatan berubah sekali lagi, dan awan petir berkumpul. Pada saat ini, kekuatan Tuhan yang menyaksikan dari jauh terkejut. Sebelumnya, Gunung Raja Obat dipenuhi dengan suara gemuruh yang menggelegar, dan gunung-gunungnya runtuh. Pada saat itu, kesengsaraan Guntur membuat banyak pakar kekuatan Tuhan merinding. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di Gunung Raja Pengobatan. Kebanyakan dari mereka bahkan menduga bahwa penguasa narkoba telah mengambil langkah itu dan sedang menghadapi kesengsaraan Guntur. Munculnya pemikiran ini mengejutkan banyak dari mereka. Tidak ada yang tahu lebih baik dari mereka, yang maha kuasa, apa yang diwakili oleh langkah itu. Satu langkah itu tidak terbatas. Satu langkah itu adalah langkah nomor satu di bawah langit. Ketika saatnya tiba, lalu bagaimana jika ada tiga raja? Jadi bagaimana jika ada wali? Siapakah yang bisa menandingi penguasa narkoba? Sayangnya tebakan mereka sepertinya salah. Karena kesengsaraan Guntur telah hilang, tetapi mereka tidak merasakan aura itu. Hal ini menyebabkan semua orang menjadi bingung. Apa sebenarnya yang terjadi di Gunung Yaowang? Bagaimana ini bisa terjadi? Di tengah kebingungan mereka, orang-orang ini berdiskusi. Tapi sekarang, sebelum mereka bisa mengambil kesimpulan, Gunung Her King sekali lagi mengalami perubahan besar. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut dengan situasi seperti ini? Apa yang terjadi dengan medisin King Mountain hari ini? Kesengsaraan Guntur datang satu demi satu. Ini hanya dipenuhi dengan kebisingan dan kegembiraan. Kesengsaraan Guntur sebelumnya membuat semua orang menggaruk-garuk kepala. Tapi bagaimana dengan kesengsaraan Guntur ini? Apa yang sedang terjadi? Kesengsaraan Guntur menjadi abadi. Ini adalah kesengsaraan Guntur untuk menjadi abadi. Jika petir kesengsaraan sebelumnya telah membuat banyak orang bingung, maka kemunculan petir kesengsaraan ini telah mencerahkan banyak orang. Ini adalah kesengsaraan Guntur yang saleh. Mereka sangat akrab dengan aura kesengsaraan Guntur ini. Setiap orang yang hadir telah mengalami kesengsaraan petir sebelumnya. Ini adalah kesengsaraan Guntur ketuhanan yang harus dihadapi seseorang ketika melangkah ke tingkat keperkasaan Tuhan. Wang Chen Berbicara tentang kesengsaraan Guntur yang saleh, banyak orang langsung teringat pada Wang Chen. Wang Chen sekarang menjadi nama rumah tangga di api penyucian tingkat ke-6. Namanya cukup terkenal. Apalagi hubungan Wang Chen dengan keluarga Teng membuat banyak orang tersipu malu. Sekarang, kesengsaraan Guntur ilahi ini pastilah milik Wang Chen. Di seluruh api penyucian tingkat 6, Wang Chen adalah satu-satunya yang belum melangkah ke tingkat kekuatan dewa, bukan? Selain dia, siapa lagi yang bisa memprovokasi kesengsaraan Guntur ini? Kekuasaan Tuhan. Aku tidak menyangka dia juga akan melangkah ke tingkat keperkasaan Tuhan. Memikirkan hal ini, semua orang menghela nafas. Penguasa narkoba benar-benar tak tertandingi. Banyak orang untuk sementara waktu melupakan kesengsaraan Guntur dan memusatkan perhatian mereka pada momen ini. Melihat kesengsaraan Guntur di kejauhan, mereka menghela nafas. Mereka semua memuji penguasa narkoba atas kemajuan Wang Chen ke tingkat kekuatan dewa. Melangkah ke Gunung Raja Pengobatan? Akan sulit bagi Wang Chen untuk tidak melangkah ke tingkat kekuatan Tuhan, bukan? Berengsek. Semua orang menghela nafas. Tentu saja, saat ini ada juga orang yang geram. Apakah keduanya berasal dari keluarga Teng? Saat ini, mereka juga telah tiba. 1352. Melihat apa yang terjadi di Gunung Herking, semua orang yang hadir langsung tahu apa yang terjadi. Kesengsaraan ilahi. Seseorang akan masuk ke jajaran kekuasaan Tuhan. Dan sekarang, di Gunung Yao Wang, di api penyucian tingkat 6, hanya ada satu orang yang bisa menarik kesengsaraan ilahi seperti itu. Itu adalah Wang Chen. Wang Chen, dia akan memasuki alam kekuatan Tuhan. Kita harus tahu bahwa Wang Chen baru memasuki api penyucian tingkat ke-6 selama kurang lebih setahun. Saat itu, ketika dia memasuki level ke-6, Wang Chen hanyalah seorang kaisar bela diri pemula. Tapi sekarang. Sekarang setelah satu tahun berlalu, Wang Chen sebenarnya, dalam sekejap mata, dia akan memasuki alam kekuatan Tuhan. Kecepatan ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Seharusnya tidak ada orang lain yang bisa melakukan hal ini di masa depan. Ini merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk sesaat, semua orang menghela nafas dengan emosi campur aduk. Tentu saja, ada juga orang yang mengertakkan gigi karena kebencian. Misalnya Teng Biao dan Teng Li dari klan Teng. Itu benar. Teng Biao dan Teng Li. Mereka juga tertarik dengan guntur dan datang ke Gunung Yao Wang. Mereka tahu bahwa Wang Chen memasuki Gunung Yao Wang. Saat itu, mereka sangat membenci Wang Chen dan Yao Huang. Bagaimana Yao Huang menipu klan Teng? Itu adalah jebakan yang tidak bisa dipertahankan oleh klan Teng. Karena cedera Teng Biao, klan Teng ditipu oleh Yao Huang dan berhutang banyak padanya. Ini sudah cukup membuat mereka membenci Yao Huang. Dan hari itu di pameran perdagangan, Yao Huang benar-benar berhubungan dengan Wang Chen. Yao Huang mengambil inti binatang peringkat 10 dari tangan Wang Chen yang membuat Teng Li ngiler. Saat itu, Teng Li sudah merasa sangat tidak nyaman. Tapi, meski dia membenci Yao Huang, dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Siapakah Yao Huang? Dia adalah seseorang yang bahkan ketiga rajanya tidak ingin tersinggung. Teng Li tahu tempatnya. Seseorang seperti Teng Li masih memiliki penglihatan yang bagus. Menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Inilah ciri-ciri orang seperti dia. Jadi, dia menelan hinaan dan hinaan itu. Pada akhirnya, siapa yang menyangka bahwa Wang Chen sebenarnya dipilih oleh penguasa Ramuan? Tidak ada yang tahu keberuntungan anjing macam apa yang dimiliki Wang Chen, dia sebenarnya. Benar-benar mendapatkan izin dari penguasa Ramuan, mengizinkannya memasuki gunung penguasa Ramuan. Mendapatkan penguasa obat. Dengan pil yang memikat ketuhanan dan pil keberuntungan, selain dibawa ke gunung Yao Wang, Wang Chen hampir pasti bisa masuk ke jajaran alam kekuatan dewa. Hal ini membuat Teng Li dan Teng Biao mendidih karena marah. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa melihat Wang Chen dan penguasa Ramuan sambil mengertakkan gigi karena kebencian. Baiklah, aku lupakan saja semua ini. Mereka berdua hanya bisa marah. Hari ini ya. Saat ini, gunung Yao Wang tiba-tiba mengalami perubahan. Guntur dan kilat menyambar, dan kesengsaraan guntur pun tiba. Teng Li dan Teng Biao, yang telah memperhatikan situasi selama beberapa hari terakhir, secara alami merasakan hal ini. Bahkan lebih dari separuh alam kekuatan dewa di api penyucian bergegas mendekat. Wang Chen memasuki gunung Yao Wang. Harapan terakhir Teng Li dan Teng Biao adalah Wang Chen tidak akan bisa masuk ke jajaran kekuatan Tuhan sebelum kota surga dibuka. Ini adalah hal terbaik yang bisa terjadi. Pada saat itu, setelah kota surga dibuka, Wang Chen pasti akan memasuki kota surga. Selama Wang Chen memasuki kota surga, bukankah semuanya akan berada di bawah kendali Teng Li dan Teng Biao? Ketika Teng Biao memasuki kota surga, selama Teng Biao menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh Wang Chen, masih ada peluang sukses yang tinggi. Jika mereka bisa membunuh Wang Chen di kota surga, maka semuanya akan beres. Terlepas dari apakah Wang Chen menjadi sasaran King Tian Chou atau apakah Wang Chen menjadi sasaran Yao Huang, selama Wang Chen mati, maka semuanya akan baik-baik saja. Entah itu King Tian Chou atau Yao Huang, mereka tidak akan bertengkar dengan keluarga Teng demi orang mati. Itu tidak sepadan. Ditambah lagi, meskipun King Tian Chou dan Yao Huang benar-benar tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan dan ingin membantu Wang Chen, apa alasan mereka melakukan hal tersebut. Di dalam kota surga, kehidupan dan kematian tidak dapat diprediksi. Bahkan jika mereka tahu Wang Chen dibunuh oleh Teng Biao, bukti apa yang mereka miliki. Selama tidak ada bukti, mereka tidak akan berani melakukan tindakan gegabuh. Ini adalah rencana keluarga Teng. Oleh karena itu, ketika mereka melihat kesengsaraan guntur, mereka segera bergegas. Mereka mengira Wang Chen akan menghadapi kesengsaraan guntur. Pada akhirnya, ternyata tidak. Kekuatan kesengsaraan guntur terlalu menakutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh seorang kultifator alam Ascension. Teng Li bahkan berharap itu adalah kesengsaraan guntur Wang Chen dan Wang Chen akan dipukul sampai mati. Namun, segala sesuatunya selalu bertentangan dengan keinginan seseorang. Sekarang, kesengsaraan guntur lainnya telah tiba. Selain itu, itu adalah kesengsaraan guntur dari alam kenaikan. Ini berarti kesengsaraan guntur sebelumnya bukan milik Wang Chen. Lalu apa itu? Mungkinkah Yao Huang benar-benar mengambil langkah itu? Tidak. Tentu saja tidak. Itu benar. Seolah memikirkan sesuatu, ekspresi Teng Li berubah jelek. Dia memikirkan sebuah kemungkinan. Kesengsaraan guntur barusan mungkin karena Yao Huang telah membuat pil yang menantang surga yang menarik kesengsaraan guntur. Beberapa pil yang menantang surga tidak ditoleransi oleh surga. Munculnya pil seperti itu pasti akan menarik kesengsaraan guntur. Semakin kuat pilnya, semakin kuat pula kesengsaraan gunturnya. Mungkin setelah pil itu dibuat dan melewati kesengsaraan guntur, Yao Huang memberikannya kepada Wang Chen. Kalau tidak, bahkan jika Wang Chen mengonsumsi pil memikat dewa dan memasuki Gunung Raja Obat dengan bimbingan dan bantuan dari penguasa obat, masih mustahil bagi Wang Chen untuk masuk ke jajaran alam kekuatan Tuhan hanya dalam dua hari. Dia tidak bisa melakukannya. Hari ini, Gunung Raja Pengobatan begitu ramai dan kesengsaraan guntur tidak berhenti. Sepertinya memang demikian. Bajingan. Kebencian Teng Li terhadap Yao Huang meningkat. Dia mengira Yao Huang sedang menjadikan keluarga Teng sebagai musuh. Sialan, kesengsaraan guntur. Menjadi lebih kuat. Pukul itu sampai mati. Menarik nafas dalam-dalam, Teng Li meraum di dalam hatinya. Dia hanya bisa berharap bahwa Wang Chen tidak akan mampu menahan kesengsaraan guntur alam kenaikan. Di bawah kesengsaraan guntur seperti itu, Wang Chen akan dipukul sampai mati. Tidak diragukan lagi ini adalah hasil terbaik. Namun, dengan adanya Yao Huang di sini, apakah ini mungkin? Kemungkinannya terlalu kecil. Terlebih lagi, dengan kemampuan Wang Chen, apakah kesengsaraan guntur ini dapat membunuhnya? Itu hanyalah mimpi bodoh. Jika Teng Li tahu bahwa kesengsaraan guntur sebelumnya bukan disebabkan oleh obat mujarab, tetapi kesengsaraan guntur yang disebabkan oleh peningkatan garis keturunan Wang Chen, dia tidak akan memunculkan ide bodoh dan bodoh seperti itu. Gemuruh. Awan guntur bergulung dan kilat menyambar. Setelah terjadi dalam waktu yang lama, kesengsaraan guntur akhirnya mulai turun. Namun, pada saat ini, Wang Chen masih berdiri dengan bangga di bawah kesengsaraan guntur dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, tidak bergerak sedikitpun. Ia bahkan memejamkan mata, seolah sedang menikmati pemandangan di hadapannya. Hal ini membuat Yao Huang, yang menonton dari samping, menjadi sangat cemas. Dia tidak sabar untuk mengusir Wang Chen dan menggantikan Wang Chen untuk menahan kesengsaraan guntur. Kesengsaraan guntur akan turun dan setelah melewatinya, seseorang akan benar-benar memasuki alam roh sejati. Saat ini, Wang Chen membuat rencana seperti itu. Bagaimana mungkin dia tidak cemas? Dia benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan orang terkutuk ini, Wang Chen, saat ini. Nah, cepatlah, kesengsaraan guntur akan datang. Ledakan yang menggelegar terdengar. Melihat Wang Chen masih tidak bergerak sama sekali setelah sambaran petir pertama menyambar, penguasa ramuan mulai merasa cemas. Namun, Wang Chen tidak bereaksi sama sekali. Ledakan mendesis. Pada saat berikutnya, suara gemuruh bergema dan kesengsaraan guntur turun, menyelimuti Wang Chen di dalam. Petir yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi naga yang berenang di sekitar tubuh Wang Chen, mendatangkan malapetaka. Jika itu adalah orang biasa, orang itu pasti sudah berubah menjadi abu karena sambaran petir ini, bukan? Namun, Wang Chen tidak melakukannya. Dia masih tidak bergerak sedikitpun, seolah dia tidak bisa merasakan apapun. Kesengsaraan guntur ini jauh lebih lemah dari yang sebelumnya. Wang Chen tidak mempedulikannya sama sekali. Faktanya, dia menikmatinya. Jika orang luar tahu apa yang dipikirkan Wang Chen saat ini dan melihat pemandangan ini, mereka bertanya-tanya apakah mereka akan mati karena amarah. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain sungguh menyebalkan. Apakah ada orang sesat itu? Ini tidak masuk akal dan tidak adil. Mengapa ketika orang normal menghadapi kesengsaraan guntur ketika mereka memasuki alam roh sejati, Wang Chen? Sebenarnya begitu riang. Apakah dia masih manusia? Bocah ini. Melihat pemandangan di depannya, melihat kesengsaraan guntur tidak dapat membahayakan Wang Chen, Yau Huang yang cemas membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Baiklah, bocah nakal, kamu tak terkalahkan. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas dan tertawa getir. Bocah ini, memang tak terkalahkan. Dia hanyalah iblis, monster. Dia bahkan bukan manusia sama sekali. Boom-boom-boom. Setelah kesengsaraan guntur pertama, semakin banyak kesengsaraan guntur yang jatuh. Namun, Wang Chen masih sangat tenang, membiarkan kesengsaraan guntur menyapu dirinya. Bagus, hahaha, menyegarkan. Datangi aku dengan lebih ganas. Kesengsaraan guntur jatuh seperti tetesan air hujan. Saat itulah Wang Chen bereaksi. Membiarkan kesengsaraan guntur mengelilinginya, Wang Chen tiba-tiba dipenuhi dengan rasa bangga. Ini sangat mengembirakan. Perasaan mati rasa seperti itu, rasa sakit seperti itu, menstimulasi setiap sel dan setiap saraf di Wang Chen gelombang. Setelah melangkah ke alam tempering tubuh astral tingkat 10, ketika dia menerobos garis keturunannya, Wang Chen menemukan jalan ketiadaan dan terus meningkatkan alam tempering tubuh astralnya. Kesengsaraan guntur adalah salah satu kekuatan paling efektif yang dipinjam Wang Chen. Saat ini, Wang Chen sedang mengumpulkan energi. Dia terus-menerus meminjam energi langit dan bumi untuk membantunya meningkatkan energi tubuh fisiknya. Hua 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 Gelombang kesengsaraan guntur menghancurkan tubuh Wang Chen, tetapi juga membantunya meningkatkan energi dan memperkuat tubuh fisiknya. Apa yang lebih baik dari ini? Dalam keadaan seperti itu, mengapa Wang Chen harus menolak? Dia hanya perlu menikmatinya. Kesengsaraan guntur bergemuruh. Wang Chen sangat riang. Kali ini, tidak ada bahaya sedikitpun. Sampai semua kesengsaraan guntur terjadi, Wang Chen tidak bergerak sama sekali. Kali ini, Wang Chen benar-benar melawan kesengsaraan guntur dengan mudah. Setelah kesengsaraan guntur berakhir, awan petir menyebar, dan energi spiritual berkumpul. Kesurupan Pada saat ini, saat kesengsaraan guntur menghilang, Wang Chen dapat dianggap telah memasuki keadaan kesurupan. Dia sekarang sedang menjalani baptisan. Setelah memasuki keadaan kesurupan, baptisan energi spiritual. Energi spiritual berkumpul dari segala arah, mengalir ke tubuh Wang Chen, membersihkan setiap sel. Semua makhluk hidup di dunia beribadah ke arah ini. Menerobos alam kaisar untuk menjadi dewa, yang tertinggi di dunia, disembak dari segala arah, dan energi spiritual dikumpulkan. Pada saat ini, Wang Chen akhirnya melangkah ke ranah yang diimpikan semua seniman bela diri. 1353 Saat energi spiritual memenuhi tubuhnya, tubuh Wang Chen tiba-tiba dipenuhi arus hangat. Dengan aliran arus hangat ini, tubuh Wang Chen pulih dengan cepat. Dalam sekejap mata, dia telah kembali ke kondisi puncaknya. Kresek. Serangkaian suara tajam terdengar, dan Wang Chen sepertinya telah memperoleh kehidupan baru. Melolong. Dengan melolong panjang, Wang Chen sepertinya ingin meledakkan energi di tubuhnya sepenuhnya. Raungan panjang ini menembus awan dan menyebar hingga puluhan mil, bahkan ratusan mil. Semua energi spiritual dan yuanqi di sekitarnya, disertai dengan lolongan panjang ini, mulai bergetar dan bergetar. Mereka berdansa dengan Wang Chen, mereka menyembah raja yang baru lahir ini. Pada saat ini, langit dan bumi beresonansi dengannya. Dan Wang Chen, pada saat ini, tampaknya adalah penguasa langit dan bumi. Melihat kekejauhan, ekspresinya serius. Matanya sangat tajam, seperti dua bilah tajam yang membelah setiap sudut ruangan. Kemanapun dia lewat, semuanya ada di matanya. Setelah masuk ke dalam jajaran kekuatan Tuhan, kemampuan Wang Chen untuk mengamati segala sesuatu di sekitarnya jelas meningkat ke tingkat yang baru. Setiap sudut, pada saat ini, terlihat jelas olehnya, tidak ada yang bisa luput dari pandangannya. Dunia ini, pada saat ini, tampaknya menjadi lebih jelas berkali-kali lipat. Kekuatan Tuhan, ini adalah kekuatan Tuhan. Seolah-olah, Wang Chen merasa dunia di depannya telah mengalami perubahan besar. Ini adalah visi baru yang dia peroleh setelah naik ke peringkat kekuatan Tuhan. Saat awan gelap menyebar, seberkas sinar matahari menyinari. Seketika, Wang Chen diselimuti sinar matahari. Seolah-olah dia adalah bintang paling mempesona di dunia. Kulitnya seperti bayi yang baru lahir, sangat menarik perhatian. Wajah itu, seolah diukir dengan pisau, tampak tampan dan tajam tiada taraf. Menutup matanya, saat ini, Wang Chen sedang menikmati kehangatan yang dibawa oleh sinar matahari ini. Sebuah hidup baru, dunia baru, dia telah datang. Berengsek. Setelah kesengsaraan petir Wang Chen, awan petir menyebar, dan pakar kekuatan dewa di luar gunung Yao Wang semua tahu apa yang telah terjadi. Secara khusus, mereka dapat dengan jelas merasakan aliran energi spiritual yang hirup pikup dari sebelumnya. Wang Chen telah melangkah kerana kekuasaan Tuhan. Hasil ini mungkin tidak berarti banyak bagi orang lain. Paling-paling, akan ada satu lagi kekuatan Tuhan. Selain itu, bahkan jika dia belum melangkah ke alam kekuasaan Tuhan, menilai dari kekuatan pertempuran yang ditunjukkan Wang Chen sebelumnya, dia tidak jauh berbeda dari alam keperkasaan Tuhan, dan bahkan lebih kuat dari beberapa ahli alam keperkasaan Tuhan biasa. Bagi orang seperti itu untuk menjadi prajurit perkasaan Tuhan, sepertinya itu adalah hal yang biasa. Tentu saja, orang-orang ini tidak akan peduli tentang apapun. Namun, berbeda dengan keluarga Teng. Melihat Wang Chen telah melewati kesengsaraan surgawi, orang-orang dari keluarga Teng sangat marah. Teng Li tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Pada akhirnya, bajingan Wang Chen itu masuk ke dalam jajaran kekuatan Tuhan. Bagaimana dia bisa menerima ini? Alam kekuatan Tuhan mewakili sebuah ambang batas. Masuk ke dalam jajaran prajurit perkasa Tuhan sama saja dengan melangkah ke dunia yang benar-benar baru. Apa yang Wang Chen hadapi adalah dunia yang sama sekali berbeda. Begitu dia mengambil langkah ini, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Berdasarkan kekuatan pertempuran yang ditunjukkan Wang Chen sebelumnya, sekarang Wang Chen telah masuk ke jajaran kekuatan Tuhan, siapa yang tahu tingkat kekuatan pertempurannya akan mencapai? Kota surga, sepertinya penuh dengan variable. Akankah Teng Biao berhasil membunuh Wang Chen di kota surga? Hal ini sepertinya menjadi tanda tanya. Teng Li sangat percaya pada Teng Biao, terutama karena barang yang dikirimkan keluarga pasti akan meningkatkan kekuatan pertempuran Teng Biao. Namun, dia tidak tahu kenapa, tapi dia masih sedikit khawatir. Leluhur, ini. Teng Biao yang berada di samping memandang Teng Li dengan ekspresi serius. Dia memberinya tatapan bertanya-tanya, seolah dia sedang menanyakan sesuatu. Huff, sialan itu. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia akan aman setelah melangkah ke alam kekuatan Tuhan? Ini baru permulaan. Kota surga akan tetap menjadi tempat pemakamannya, aku janji. Teng Li mendengus dengan kejam. Kamu, terus bertindak sesuai rencana. Serahkan sisanya padaku. Cahaya dingin muncul di mata Teng Li saat dia mendengus. Dia masih punya rencana cadangan. Teng Biao sendiri tidak akan bisa membunuh Wang Chen, tapi bagaimana jika ada beberapa prajurit yang lebih kuat seperti Teng Biao? Kita harus tahu bahwa ada 18 ahli alam kekuatan Tuhan yang memasuki kota surga. Kedelapan belas orang ini semuanya adalah pakar alam kekuatan Tuhan yang terkemuka. Wang Chen hanyalah seorang pemula, bagaimana dia bisa menimbulkan gelombang apapun. Dia tidak percaya. Ayo pergi. Saat berikutnya, Teng Li memelototi gunung Yao Wang dan mendengus ke arah Teng Biao. Sekarang bukan waktunya untuk marah, ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan. Dia masih memiliki banyak hal untuk dipersiapkan. Karena Wang Chen telah melangkah ke alam kekuatan dewa, dia tidak bisa membiarkannya meninggalkan kota surga hidup-hidup. Adapun Yao Huang. Dia, Teng Li, harus menghadapinya. Jika bukan karena bantuan Yao Huang, tidak peduli seberapa kuat Wang Chen, bagaimana dia bisa mencapai alam kekuatan dewa begitu cepat. Sepertinya Yao Huang tidak akan memberikan wajah apapun pada keluarga Teng. Karena itu masalahnya, mari kita tunggu dan lihat. Dia tidak percaya bahwa Yao Huang tidak terkalahkan. Hahaha. Saat lolongan panjang memudar, Wang Chen diam-diam menikmati dunia ini dan mengamatinya ketika ledakan tawa terdengar. Saat berikutnya, sosok Yao Huang melintas dan muncul di samping Wang Chen. Haha. Nak. Bagus. Sangat bagus. Kekuasaan Tuhan. Hahaha. Aku tidak menyangka kamu akan melangkah ke alam keperkasaan Tuhan secepat ini. Anda telah menyelamatkan saya banyak usaha. Dia menatap Wang Chen dari atas ke bawah. Cek cek cek. Nak. Lumayan, sepertinya kamu mendapat banyak keuntungan. Setelah Wang Chen melangkah ke alam kekuatan dewa, perubahan terbesar adalah temperamennya. Temperamennya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Terima kasih atas bantuanmu, senior. Melihat Druk Soverein datang, Wang Chen menghampirinya dengan senyuman di wajahnya dan berkata dengan penuh terima kasih. Dalam sekejap, senyuman muncul di wajah Wang Chen, seolah-olah gunung es telah mencair. Nak. Aku tidak banyak membantumu. Tapi gunung Yao Wang ini. Mendengar perkataan Wang Chen, Yao Wang tersenyum pahit dan menatap Wang Chen. Setelah mendengar kata-kata penguasa narkoba, Wang Chen melihat sekeliling dan ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi aneh. Gunung Yao Wang. Saat ini, benar-benar berantakan. Siapa sangka kesengsaraan petir akan membawa kehancuran sebesar itu ke gunung Yao Wang? Gunung Yao Wang adalah hasil kerja keras Yao Wang selama ratusan tahun, dan sekarang. Ini. Wang Chen memandang Yao Wang dan tidak tahu harus berkata apa. Dia tahu bahwa apapun yang dia katakan, dia tidak akan mampu mengganti kerugian Yao Wang. Bahkan jika dia ingin menebusnya, dia tidak akan mampu melakukannya. Dibandingkan dengan seorang kultifator kekuatan dewa, Wang Chen masih berada dalam posisi yang sulit. Lupakan saja nak, itu hanya fenomena dangkal. Untungnya, Anda telah memasuki alam kekuasaan Tuhan dan menarik energi spiritual yang tak terbatas, sehingga gunung Yao Wang tidak terlalu menderita. Dalam 3 hingga 5 tahun, ia akan pulih secara alami. Yao Wang melambaikan tangannya dan menghela nafas. Itu benar, Wang Chen telah memasuki alam kekuatan Tuhan dan menarik energi spiritual ke tubuhnya. Hal ini membawa banyak manfaat bagi gunung Yao Wang. Mungkin ini bisa dianggap sebagai bentuk kompensasi. Awalnya, gunung Yao Wang membutuhkan 5 hingga 10 tahun untuk pulih, namun dengan bantuan energi spiritual ini, kini hanya perlu 3 hingga 5 tahun untuk pulih. Yao Wang masih bisa menunggu. Dibandingkan dengan penantian garis keturunannya selama puluhan juta tahun, dibandingkan dengan garis keturunan Kaisar, ini bukanlah apa-apa. Jika Wang Chen memiliki kemampuan di masa depan, saya pasti akan mencoba yang terbaik untuk menebusnya. 3 hingga 5 tahun, bagi Wang Chen saat ini, bukanlah waktu yang singkat. Oleh karena itu, Wang Chen memandang Yao Wang dengan perasaan bersalah dan berkata. Terhadap Yao Wang, Wang Chen saat ini sangat berterima kasih. Meski Yao Wang tidak mengatakannya, itu pasti sangat menyakitkan baginya, bukan? En, nak, jangan bicarakan ini lagi. Kini, Anda bisa dianggap benar-benar masuk dalam jajaran keperkasaan Tuhan. Tapi, Anda masih belum memiliki domain. Masih ada 5 hari sampai kota surga dibuka. Manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya, saya akan memberi Anda pil keberuntungan, berusahalah untuk memahami domain milik Anda. Kekuasaan Tuhan tanpa domain bukanlah keperkasaan Tuhan yang sejati. Paling-paling, Anda hanya bisa dianggap sebagai kekuatan Tuhan semu. Meskipun Anda memiliki garis keturunan Kaisar untuk membantu Anda, izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat. Kecuali Anda berada di ambang kematian, jangan gunakan energi ini. Garis keturunan Kaisar bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan garis keturunan Raja. Setelah Anda menggunakan kemampuan ini, Anda tidak akan bisa menyembunyikannya dari pandangan orang lain. Pada saat itu, Anda pasti akan menarik bahaya. Bahkan Gunung Sainte tidak akan bisa mentolerir keberadaanmu. Mungkin, saat Anda masuk ke api penyucian, Gunung Sainte sudah berurusan dengan Anda. Anda harus berhati-hati. Ingat, di dalam api penyucian, tidak ada seorang pun yang dapat Anda percayai. Lindungi diri Anda dan tetap hidup, itulah aset terbesar Anda. Melihat lebih dalam pada Wang Chen, penguasa narkoba berkata dengan emosi campur aduk. Garis keturunan Kaisar, jantung Wang Chen berdetak kencang, menata penguasa ramuan dengan kaget. Apakah ini berarti penguasa ramuan mengetahui segalanya? Jangan melihatku seperti itu. Jika Anda ingin kembali dari alam surga, pergilah dan pahami domain milik Anda. Ingat, hati-hati, sabar, dan jangan serakah. Menyerah bila perlu, itulah cara raja. Di jalur domain, ada 360 dao besar dan 3600 dao kecil. Pilihlah jalur yang paling cocok milik Anda, itulah kuncinya. Medisin Soverein menatap Wang Chen dalam-dalam saat dia berkata. Setelah mengatakan itu, dia melemparkan botol giok kecil ke Wang Chen. Detik berikutnya, tanpa memberi Wang Chen kesempatan untuk berbicara, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, bagian belakang penguasa ramuan memberi Wang Chen perasaan yang tak terduga. 360 dao besar dan 3600 dao kecil. Hati Wang Chen sangat terkejut. Juga, apalagi yang diketahui oleh Medisin Soverein. Kenapa dia tidak memberitahunya sekarang? Rahasia apa yang dia miliki? Wang Chen tidak bisa melihatnya. Mungkin, semuanya menunggu dia terurai. 1354 Kota surga bukan milik benua langit yang mendalam, juga bukan milik tempat manapun di benua bulan merah. Faktanya, itu bahkan bukan eksistensi milik api penyucian. Kota surga bisa dikatakan eksistensinya mandiri. Ini adalah antarmuka antara benua langit yang mendalam dan benua bulan merah. Kota surga dibuka setiap 10 tahun sekali, dan setiap kali dibuka, akan membawa peluang besar. 18 ahli dari benua langit yang mendalam telah masuk, dan 18 jenderal iblis di benua bulan merah juga telah masuk untuk bersaing satu sama lain. Ini bisa dianggap sebagai konfrontasi paling langsung dan puncak antara kedua benua. 10 tahun adalah sebuah siklus. Sekarang, 10 tahun telah berlalu dan kota surga akan segera dibuka. Di api penyucian tingkat 6, di Ngarai paling barat. Hari ini, hampir semua pakar kekuatan Tuhan bergegas ke sini. Bukan karena hal lain, tapi karena kota surgawi akan segera dibuka. Desir-desir. Dalam sekejap mata, dua sosok muncul di tanah kosong. Saat ini, sudah ada 5 atau 6 ahli kekuatan Tuhan berkumpul di ruang terbuka di depan Ngarai. Melihat mereka berdua, kerumunan orang menoleh ke arah mereka. Haha, yang mulia Sui, Anda telah datang. Petik dua tanda tanya. De Tianqi. Hahaha, akhirnya kamu sampai di sini. 5 atau 6 ahli kekuatan Tuhan semuanya pergi menyambut mereka. Saat ini, dua orang yang datang adalah Sui Wuyu dan Chu Feng. Tianqi dan Tianqi. Bagaimanapun, keduanya telah memperoleh token untuk memasuki dunia roh. Hehe, ini belum terlambat. Masih banyak yang belum datang. Menghadapi sapaan semua orang, De Tianqi tertawa. Suaranya memekatkan telinga seperti guntur. Beberapa dari mereka mulai mengobrol. Ngomong-ngomong, beberapa hari yang lalu, ini. Apa yang terjadi di Gunung Yao Wang? Tanpa disadari, topik beralih ke apa yang terjadi di Gunung Yao Wang beberapa hari lalu. Tianqi mau tidak mau bertanya. Beberapa hari yang lalu, dia kebetulan sedang berkultivasi di pengasingan. Sejak dia mendapatkan token di kontes token, dia melakukannya dengan cukup baik. Tianqi telah membenamkan dirinya dalam kultivasi. Kota surga akan segera dibuka, dia harus bersiap. Bahkan bisa dikatakan dia harus meningkatkan kekuatannya dan mengkonsolidasikannya. Setidaknya, dia harus menyesuaikan kondisinya sebaik mungkin. Kebetulan dia mendapatkan beberapa harta karun di pameran perdagangan, jadi dia mulai memurnikannya. Ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan keuntungan di kota surga. Bagaimanapun, kota surga hanya dibuka setiap 10 tahun sekali. Siapa yang akan lengah? Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia harus menunggu 10 tahun lagi. 10 tahun kemudian, sulit untuk mengatakan apakah dia masih memiliki kesempatan untuk memasuki kota surga. Apa yang terjadi akan terjadi, siklus 10 tahun. Terlalu banyak hal yang bisa terjadi dalam 10 tahun. Orang-orang berbakat akan muncul di setiap generasi, dan mereka akan memimpin selama ratusan tahun. Mereka tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Jadi, dalam keadaan seperti itu, sangat disayangkan bukan? Tianqi merindukan pemandangan di Gunung Yaowang. Setelah mendengarnya selama beberapa hari terakhir, dia sangat penasaran. Oleh karena itu, dia mulai menanyakan hal tersebut. Gunung Yaowang, kesengsaraan guntur beberapa hari yang lalu. Sui Wuyu, yang juga sedang mengasingkan diri, jelas tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia langsung tertarik. Itu benar, ini adalah kesengsaraan petir yang terjadi beberapa hari yang lalu. Saat topik ini diangkat, semua orang langsung memecah kesunyian. Kesengsaraan petir ini benar-benar hebat. Huh, aku penasaran pil penangkal surga macam apa yang telah disempurnakan oleh penguasa narkoba kali ini. Namun, itu menguntungkan Wang Chen bocah nakal itu. Bocah itu telah melangkah ke alam kekuasaan Tuhan. Berbicara tentang ini, salah satu ahli kekuatan Tuhan yang hadir menghela nafas. Untuk bisa menarik kesengsaraan petir yang mengerikan, yang benar-benar melampaui kesengsaraan Tuhan, betapa menantangnya hal itu. Orang-orang hampir mengira bahwa ini adalah langkah terakhir yang diambil oleh penguasa narkoba untuk menarik kesengsaraan petir. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya kesengsaraan petir ini. Kemudian, Wang Chen melangkah ke alam kekuasaan Tuhan dan menarik kesengsaraan petir. Memikirkan semua ini, orang tidak bisa tidak berpikir bahwa pil itu diminum oleh Wang Chen. Wang Chen pasti mendapat peluang besar. Ada pun kesengsaraan petir yang dialami penguasa narkoba. Sekarang, tidak ada seorang pun yang berpikir demikian. Jika Druk Soverein benar-benar mengambil langkah itu, mustahil tidak ada pergerakan dalam beberapa hari terakhir. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menyalahkan pilnya. Lagi pula, bukan berarti Gunung Yaowang tidak mengalami kesengsaraan petir di masa lalu. Sebaliknya, Gunung Yaowang mengalami kesengsaraan petir yang tak ada habisnya. Setiap kali pil yang menantang surga muncul, pasti akan terjadi kesengsaraan petir. Semua orang sudah terbiasa dengan ini. Namun, kesengsaraan petir kali ini agak terlalu menakutkan. Pil, kesengsaraan petir, kekuatan Tuhan. Mendengar perkataan semua orang, Tianqi dan Sui Wuyu saling berpandangan dan tersenyum pahit. Tianqi dan Sui Wuyu saling memandang dengan cemas, dan senyum masam muncul di wajah mereka. Tianqi dan Sui Wuyu saling berpandangan dan tersenyum pahit. Anak ini, sungguh, Tianqi menghela nafas. Dia tidak tahu harus berkata apa tentang keberuntungan Wang Chen. Keberuntungan seperti ini bahkan membuatnya iri. Memasuki gunung Yao Wang dan menerima dukungan penuh dari penguasa narkoba, peluang macam apa ini. Mengapa tidak ada orang lain yang beruntung seperti anak ini? He he, tapi ku dengar keluarga Teng menjadi gila karena marah. Mereka adalah musuh Wang Chen. Sekarang Wang Chen telah melangkah ke alam kekuatan Tuhan, mereka tentu saja adalah orang-orang yang paling tidak bahagia. Sepertinya akan ada pertunjukan bagus di kota surga hari ini. Setelah beberapa saat, kekuatan Tuhan yang lain berkata dengan sombong. Keluarga Teng. Banyak orang yang ingin menonton pertunjukan bagus dari keluarga Teng. Terlebih lagi, Wang Chen tidak ada hubungannya dengan mereka. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang rela duduk di puncak gunung dan menyaksikan pertarungan harimau? Keluarga Teng. Sui Wuyu mengerutkan kening. Dia paling tahu tentang masalah antara keluarga Teng dan Wang Chen. Dia adalah saksi pertempuran hari itu. He hei, keluarga Teng jadi gila karena marah. Apa yang mereka lakukan? Tianqi menyelidiki. Saya mendengar bahwa banyak orang yang memasuki kota surga diundang oleh Teng Li beberapa hari terakhir ini. Menurutku, hal baik tidak akan terjadi. Kekuatan Tuhan yang lama menghela nafas. Dia tidak punya hak untuk memasuki kota surga. Namun, dia adalah dewa tertua di api penyucian, jadi dia secara alami mengetahui banyak hal. Tiga hari yang lalu, Teng Li mengundang beberapa penggarap kekuatan dewa yang memasuki kota surga dan berhubungan baik dengan keluarga Teng. Ini jelas bukan hal yang baik. Perjamuan Hongmen pasti mempunyai motif tersembunyi. Keluarga Teng tidak bisa duduk diam. Sepertinya kota surga akan bersenang-senang hari ini. Sui Wuyu menganggup dan menghela nafas. Lalu dia melihat. Tianqi sepertinya ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Astaga! Tepat ketika Sui Wuyu ragu-ragu untuk berbicara, suara sesuatu yang merobek udara terdengar dari jauh. Saat berikutnya, dua sosok lainnya terbang menuju ngarai. Anak ini, dia ada di sini. Mata Tianqi berbinar saat dia berkata. Ya, Wang Chen. He he, anak ini akhirnya sampai. Sepertinya kekuatannya meningkat pesat. Sui Wuyu memiliki tatapan yang rumit di matanya. Setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa hari, dia harus memandangnya dari sudut pandang yang berbeda. Aura Wang Chen ini telah banyak berubah. Sepertinya memasuki jajaran kekuasaan Tuhan telah memberinya banyak manfaat. Ya, sepertinya dia mendapat banyak keuntungan. D. Tianqi menghela nafas dengan emosi. Penguasa narkoba telah datang secara pribadi. Sepertinya dia memiliki hubungan yang cukup baik dengan bocah ini. Bocah ini benar-benar beruntung. Kemudian, melihat kaisar narkoba yang tenang di samping Wang Chen, semua orang menjadi lebih emosional. Dulu, kaisar narkoba tidak akan pernah berpartisipasi dalam acara semacam itu. Dikatakan bahwa 50 tahun yang lalu, saat pembukaan kota surga, kaisar narkoba jelas merupakan orang terkuat. Dibandingkan dengan ketiga raja itu, dia tidak kalah sama sekali. Namun, mulai dari 50 tahun yang lalu, ketika ketiga raja dilarang memasuki kota surga, penguasa ramuan juga menghilang. Dia tidak lagi berpartisipasi dalam urusan kota surga. Bahkan jika dia membutuhkan bahan obat, dia akan menukarkannya dengan orang-orang di kota surga. Tapi dia tidak pernah berpartisipasi. Dia bahkan menyerah pada token itu. Kalau tidak, dengan status kaisar narkoba, dia pasti akan memiliki sebuah token. Namun hari ini, penguasa narkoba telah menemani Wang Chen ke tempat ini. Bagaimana mungkin mereka tidak mengeluh tentang hal ini? Sui Senior, Senior D, Senior. Dalam sekejap mata, mereka sampai di ruang terbuka. Ketika Wang Chen melihat Sui Wuyu dan yang lainnya, dia buru-buru maju dan membungku. Namun, setelah memasuki jajaran kekuatan Tuhan, aura Wang Chen menjadi sedikit luar biasa. Meskipun dia membungku, dia tidak rendah hati atau sombong. Haha, nak, lumayan. Kekuatanmu meningkat pesat. Sepertinya kita punya pesaing kuat lainnya hari ini. Tianqi tersenyum sambil menepuk bahu Wang Chen. Kata-kata ini sama sekali tidak megah. Wang Chen sudah sangat kuat ketika dia menjadi kaisar seniman bela diri dan hampir membunuh Teng Biao. Kekuatan macam apa itu? Meskipun ada banyak keberuntungan yang terlibat, itu juga merupakan cerminan kekuatan. Sekarang setelah dia memasuki kekuasaan Tuhan, seberapa kuatkah kekuatan bertarungnya. Jika Wang Chen tidak memahami domain, itu akan lebih baik. Jika tidak, jika Wang Chen telah memahami domain, ditambah dengan kekuatan bertarung Wang Chen saat ini, tidak ada kekuatan Tuhan yang tidak akan takut pada Wang Chen. Anak ini hanyalah eksistensi yang mengerikan. Senior, kamu pasti bercanda. Wang Chen tersenyum pahit. Haha, nak, besiaplah. Cek-cek, hari ini? Hehe, kota surga tidak akan damai. Bagaimana itu? Apa yang kamu persiapkan? Dia menghindari topik ini dan memandang Wang Chen dengan penuh arti. Tian Qi bertanya. Makna dibalik kata-katanya tentu saja adalah keluarga Teng. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mendengar ini? Mendengar, kata-kata Tian Qi membuat mata Wang Chen berkilat dingin. Bertarung. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Karena memang begitu, lalu bagaimana jika dia bertarung hari ini? Teng, Biao. Wang Chen saat ini tidak takut. Dia akan menghadapi apapun yang menghadangnya. Dia akan menghadapi apapun yang menghadangnya. Haha, nak, aku suka apa yang kamu katakan. Di sampingnya, penguasa narkoba, yang selama ini terdiam setelah menganggupkan kepalanya ke arah kerumunan, tersenyum dan berkata setelah mendengar kata-kata Wang Chen. Haha, lumayan, aku suka aura ini. Kaisar narkoba tidak memilih orang yang salah. Tapi nak, kamu tidak hanya punya satu musuh. Oh, ingat, jangan lengah. Melihat betapa yakinnya Wang Chen, Tianqi menepuk bahu Wang Chen dan tersenyum. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam, berbalik, dan melihat kekejauhan. Mereka datang. Dia menyipitkan matanya dan bergumam. Bersama, begitu Tianqi selesai berbicara, dua sosok dengan cepat muncul di hadapan semua orang. Teng Li, Teng Biao. Keduanya muncul di depan semua orang. Melihat adegan ini, ekspresi Wang Chen langsung berubah dingin. Saat musuh bertemu, mata mereka menjadi merah. Apalagi ketika musuh bertemu sebelum pertarungan hidup atau mati. Hal ini membuat mereka semakin marah. Kota surga belum dibuka, tapi bau mesiu sepertinya sudah mulai menyebar. 1355 Astaga! Suara sesuatu yang menembus udara bisa terdengar. Dalam sekejap mata, kedua sosok itu tiba di ruang kosong di depan ngarai. Teng Li, Teng Biao. Pada saat ini, kedua orang inilah yang muncul. Melihat lebih dari 10 orang yang datang satu demi satu, ekspresi Teng Li dan Teng Biao sangat tenang. Namun, ketika mereka melihat Wang Chen berdiri di sana, wajah mereka langsung menjadi gelap. Hah! Sambil mendengus dingin, Teng Li mengayunkan lengan bajunya dengan keras. Matanya langsung menjadi dingin dan serius. Kedua mata seperti pisau itu langsung menabrak tubuh Wang Chen dengan kejam. Segera setelah itu, aura yang menghancurkan bumi dan menghancurkan bumi dengan kuat menyelimuti Wang Chen. Seberapa dahsyatnya aura ini saat ini? Seberapa agung aura ini? Perlu diketahui bahwa Teng Li adalah salah satu ahli terkemuka, nomor dua setelah tiga raja. Bagaimana auranya bisa dianggap enteng? Aura ini langsung seperti gunung besar saat menekan kepala Wang Chen dengan kuat. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Saat itu juga, tubuh Wang Chen bergetar hebat. Wajahnya menjadi jelek dan dia hampir mundur beberapa langkah. Di dalam tubuhnya, darah mulai mendidih dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Namun, pada akhirnya, Wang Chen tetap bertahan. Dia mengatupkan giginya dan dengan dingin menatap Teng Li. Pada saat ini, garis keturunan tingkat kaisar di dalam tubuhnya mulai beredar dan kekuatan mengerikan mulai melonjak. Hua 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 hua. Rasanya seperti banjir. Seberapa mendominasi garis keturunan setingkat kaisar. Aura yang mendominasi ini langsung mendorong aura Teng Li keluar dari tubuhnya dan melindungi Wang Chen di dalamnya dengan erat. Sedikit demi sedikit, Wang Chen perlahan-lahan menjadi rileks. Dia tidak lagi merasa tertekan oleh tekanan itu. Dia berdiri dengan bangga dan tiba-tiba tidak takut sedikitpun pada aura Teng Li. Adegan ini sontak menimbulkan keributan di mata penonton. Teng Li ini sebenarnya. Saya tidak menyangka popularitas keluarga Teng akan sekecil ini. Wang Chen, aku khawatir kita benar-benar mendapat masalah hari ini. Teng Li bahkan mungkin akan membunuhnya sekarang. Dalam sekejap, banyak orang mulai khawatir. Bagaimanapun, di mata orang banyak, Wang Chen adalah pihak yang lebih lemah saat ini. Pihak seperti itu pasti akan mendapat simpati. Teng Li merasa seperti dia menggunakan kekuatannya untuk menindas orang lain. Ditambah dengan tindakan keluarga Teng di masa lalu, banyak orang yang tidak menyukainya. Pada saat ini, orang-orang ini secara alami mulai bersimpati dengan Wang Chen. Begitu Fujikuri muncul, dia berhadapan dengan Wang Chen. Hal ini sontak membuat suasana di arena memanas. Situasinya sepertinya berada di ambang ledakan. Ini bukanlah hal yang baik. Tapi Wang Chen ini, benar-benar sesuatu. His, benar sekali. Dia sebenarnya, sebenarnya tidak bergerak di bawah aura Teng Li. Dia juga memiliki semangat seperti itu. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya dan masa depannya tidak terbatas. Untuk bisa duduk di depan Teng Li, aku khawatir di seluruh api penyucian tingkat 6, selain tiga raja dan penguasa narkoba, tidak lebih dari 10 orang, bukan? Wang Chen hanyalah seorang junior yang baru saja memasuki jajaran alam kekuatan dewa. Untuk bisa melakukan ini, dia sungguh lumayan. Namun, setelah kekhawatiran tersebut, muncul lebih banyak emosi dan keheranan. Penampilan Wang Chen saat ini tidak bersifat merendahkan atau sombong. Sebaliknya, hal itu sangat mendominasi. Dia berdiri di sana dengan bangga, kokoh seperti batu, mengjulang tinggi dan tak bergerak. Ini adalah sesuatu yang membuat orang tidak bisa tidak mengaguminya. Diskusi pun pecah, dan suasana menjadi hidup dalam sekejap. Huff! Akhirnya, setelah beberapa saat, terdengar dengusan dingin. Kemudian, penguasa narkoba, yang berdiri di samping Wang Chen dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, akhirnya bergerak. Pada saat ini, penguasa narkoba dengan dingin mendengus dan mengambil langkah di depan Wang Chen. Detik berikutnya, dia langsung berdiri di depan Wang Chen. Dalam sekejap, aura penguasa narkoba diblokir sepenuhnya oleh penguasa narkoba. Huff! Kemampuan yang luar biasa! Sudut mulut penguasa narkoba membentuk senyuman mengejek saat dia berbicara. Kalimat ini tampak sederhana dan tenang, namun Teng Li merasa setiap kata seperti sambaran petir yang menyambar telinganya. Semangat primordialnya terguncang hingga merasa tidak nyaman. Pada saat ini, Teng Li menyadari bahwa ketika auranya mencapai penguasa narkoba, rasanya seperti dia menemui lautan tak berujung. Meski auranya sama megahnya dengan gunung, namun di hadapan lautan luas ini, auranya begitu kecil. Auranya menghilang tanpa bekas, seperti batu yang tenggelam ke laut. Penguasa narkoba ini benar-benar orang yang tak terduga. Selain kata-kata mengejek dari penguasa narkoba, kemarahan Teng Li melonjak ke langit. Hah! Karena penguasa narkoba menonjol, dia tidak perlu bertindak seperti ini lagi. Setelah mendengus dingin, Teng Li langsung menarik kembali auranya dan mendengus. Dia menatap tajam ke arah Wang Chen. Matanya penuh dengan niat membunuh dan dia tidak menyembunyikan niat membunuhnya sama sekali. Saya tidak mengira senior Druk Soverein juga akan datang ke sini hari ini. Teng Li mengangkat tangannya dan berkata dengan dingin. Karena mereka berdua bukan lagi teman, Teng Li tidak lagi sopan. Teng Li menaruh dendam terhadap Teng Biao karena ditipu karena luka-lukanya. Belum lagi penguasa ramuan sedang membantu Wang Chen. Jika bukan karena kekuatan Druk Soverein, mungkin dia bahkan tidak akan bersusah payah untuk berbicara dan akan langsung menyerang. He he, orang tua ini ada di sini untuk melihatnya. Kenapa aku harus melamar ke keluarga Tengmu? Menghadapi sikap Teng Li, wajah penguasa narkoba menjadi dingin. Saya tidak akan berani. Teng Li tersenyum. Omong-omong tentang menindas generasi muda, saya tidak akan melakukannya. He he, Wang Chen ini bukan junior. Jika itu junior, bisakah dia membunuh Teng Hao keluarga ku? Jika itu junior, bisakah dia hampir membunuh Teng Biao keluarga ku? Jika itu seorang junior, bisakah dia mendapatkan token untuk memasuki kota surga? Teng Li mencibir. Teng Hao. Sampah itu. Mendengar kata-kata Teng Li, penguasa narkoba bertindak seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Sampah yang dibunuh oleh Kaisar bela diri itu. Untung dia dibunuh. Dengan begitu, nama keperkasaan Tuhan tidak akan hilang. Adapun Teng Biao, jika Anda tidak memiliki kekuatan, maka jangan bertindak seperti orang besar. Anggaplah diri Anda beruntung karena Anda tidak mati. Penguasa narkoba mendengus. Dia tidak akan memberikan muka apapun kepada keluarga Teng. Kata-kata ini menyebabkan wajah Teng Li menjadi lebih gelap daripada awan gelap di langit. Wang Chen, bagus. Sangat bagus. Terhadap penguasa narkoba, Teng Li tidak bisa berbuat apa-apa. Dia akan mengingat dendam ini untuk saat ini. Di masa depan, dia pasti akan mengembalikannya berkali-kali lipat. Oleh karena itu, kali ini Teng Li tidak terus memprovokasi penguasa narkoba. Sebaliknya, dia mengalihkan topik pembicaraan ke Wang Chen. Saya tidak menyangka Anda akan meningkat pesat hanya dalam beberapa hari. Kekuatan Tuhan. He he, lumayan. Suara Teng Li terdengar aneh. Siapapun dapat melihat bahwa dia sedang menahan amarahnya yang mengerikan. Saat musuh bertemu, mata mereka terbakar kebencian. Ditambah lagi, dia ingin menggunakan auranya untuk memberi pelajaran pada Wang Chen. Siapa sangka hal itu tidak akan berpengaruh apapun. Di bawah pengawasan orang banyak, dia awalnya ingin membuat Wang Chen kehilangan muka. Sekarang dia sudah kehilangan muka, bagaimana mungkin Teng Li tidak menjadi gila. Wang Chen ini, sepertinya diremehkan. Berapa level yang telah dicapai Wang Chen ini? Jika Teng Biao benar-benar satu-satunya yang berurusan dengan Wang Chen, maka dia, Teng Li, pasti akan merasa tidak nyaman. Untungnya, dia telah menghubungi beberapa orang selama beberapa hari terakhir. Kota surga pasti akan menjadi tempat di mana Wang Chen akan mati. Dia tidak bisa membiarkan Wang Chen terus hidup. Bocah ini merupakan ancaman yang terlalu besar. Mereka harus dicekik di buayan. Kalau tidak, Teng Biao dan Teng Li tidak hanya akan dibunuh, tetapi seluruh keluarga Teng juga akan dimusnahkan. Selain itu, Yao Huang sangat mendominasi dan tidak memberinya wajah apapun. Pada saat ini, kemarahan Teng Li hampir meledak. Menekan amarahnya, dia menatap Wang Chen dan mendengus. Huff, kota surga bukanlah tempat yang baik. Kuharap kamu bisa kembali. Segera setelah itu, dia mengatakan sesuatu yang semua orang tahu adalah sebuah ancaman. Lalu, dia melambaikan tangannya, berbalik, dan berjalan ke arah lain. Di atas Teng Li, Teng Biao juga menatap Wang Chen dengan dingin. Sampai jumpa di kota surga. Dia meninggalkan kalimat ini dengan senyuman yang bukan senyuman dan mengikuti Teng Li ke arah lain. He he, orang-orang tercelah. Setelah melihat Teng Li dan Teng Biao pergi, Yao Huang mencibir. Lalu, dia memandang Wang Chen. Bocah, lumayan. Kamu tidak kehilangan muka. He he, kali ini, rubah tua Teng Li itu mencari wall dan pulang tanpa dicukurkan. Yao Huang sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik. Dia sangat puas dengan penampilan Wang Chen barusan. Sejujurnya, saat Teng Li melepaskan auranya barusan, dia sangat mengkhawatirkan Wang Chen. Awalnya, dia ingin menyerang secara langsung. Siapa sangka pada akhirnya, Wang Chen akan mengandalkan dirinya sendiri untuk bertahan. Hal ini membuat Yao Huang cukup puas. Baiklah, bocah, aku tidak akan ikut serta dalam masalah ini lagi. He he, ini bukanlah sesuatu yang bisa diikuti oleh orang tua sepertiku. Besiaplah, Bai Jiang akan segera datang. Jika waktunya tiba, Anda bisa masuk bersamanya. Hati-hati, aku akan menunggumu di gunung Yao Wang. Jika kamu masih hidup, datang dan temukan aku. Setelah mengatakan ini, Yao Huang menepuk bahu Wang Chen dan menghela nafas. Hari ini, dia hanya datang untuk melihat situasi di sini. Atau lebih tepatnya, bisa dikatakan bahwa Yao Huang sangat khawatir. Dia khawatir Teng Li akan mempermainkannya selama ini. Karena itu, dia datang untuk membantu Wang Chen. Terlebih lagi, Yao Huang sengaja melindungi Wang Chen. Dia yakin banyak orang telah melihat ini. Ini adalah hal yang baik untuk Wang Chen. Paling tidak, banyak orang tidak berani menyentuh Wang Chen demi kaisar narkoba. Wang Chen mungkin bahkan tidak menyadari hal ini. Demi Wang Chen, penguasa narkoba benar-benar berusaha keras. Melihat Yao Huang pergi, Wang Chen perlahan-lahan sadar kembali dan mengungkapkan ekspresi bersyukur. Kota surga, he he, bocah, hati-hati. Setelah Yao Huang pergi, Sui Wu menepuk bahu Wang Chen dan tersenyum pahit. Semua orang melihat situasi hari ini. Di dalam kota surga, pasti akan terjadi pertempuran sengit. Pada saat itu, Wang Chen benar-benar berada dalam bahaya. Dia hanya bisa berdoa untuk keberuntungannya sendiri. Bahkan jika mereka ingin membantu Wang Chen, mereka tidak berdaya. 1.356 Saat Wang Chen dan klan Teng bertemu, udara di atas ruang terbuka di depan ngarai tampak menjadi lebih tegang dalam sekejap. Ini berarti kota surga akan segera dibuka. Di dalam kota surga, satu tong mesiu pasti akan tersulut. Bisakah Wang Chen menolak balas dendam keluarga Teng? Inilah yang membuat semua orang penasaran. Namun, di bawah rasa ingin tahu ini, ada lebih banyak kekhawatiran dan rasa kasihan. Wang Chen jelas merupakan bintang paling terang di benua langit yang mendalam dalam seribu, atau bahkan sepuluh ribu tahun terakhir. Usianya baru 30 tahun, namun ia telah masuk ke dalam jajaran pakar kekuatan Tuhan. Hanya ini saja sudah cukup untuk membuat semua orang memandangnya dari sudut pandang baru. Terlebih lagi, lingkungan tempat Wang Chen dibesarkan sangat sulit. Dulu, perbatasan utara disebut sebagai tanah tandus, tanah tandus. Penduduk benua tengah sama sekali tidak peduli dengan perbatasan utara. Karena Wang Chen, perbatasan utara sekali lagi menarik perhatian orang-orang di benua tengah. Sekali lagi, orang-orang mengingatnya dan tidak terus-terusan melupakannya. Karena Wang Chen, lebih banyak orang memperhatikan perbatasan utara. Bukan rahasia lagi bagaimana Wang Chen tumbuh sedemikian rupa. Bagi banyak orang, pertumbuhan Wang Chen adalah sebuah legenda. Seorang anak yang keluarganya hancur, tinggal di bawah atap orang lain, menanggung kesulitan. Dalam keadaan yang paling sulit, ketika diintimidasi dan diejek oleh semua orang, dia membangun kembali keluarganya, memperkuatnya, dan mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemampuan macam apa ini? Kemampuan ini cukup untuk membuat banyak orang tersipu malu. Saat ini, di benua langit yang mendalam, mungkin tidak ada orang yang tidak mengetahui nama Wang Chen. Setidaknya tidak banyak orang yang belum mengetahui nama ini. Dan sekarang, seorang jenius seperti Wang Chen, bintang yang mempesona, akan jatuh di kota surga. Bagaimana mungkin orang tidak mengeluh dan meratap? Astaga! Sementara semua orang menghela nafas dengan emosi, beberapa sosok datang satu demi satu di kejauhan. Chen Bai Jiang, yang berpakaian putih dan berpenampilan bermartabat, memancarkan aura dingin dan suram. Beberapa hari yang lalu, setelah Wang Chen melangkah ke alam kekuatan ilahi, dia meminum pil keberuntungan yang diberikan oleh penguasa obat dan mengasingkan diri untuk memahami langit dan bumi, memahami wilayah kekuasaannya. Adapun Raja Kalajengking, di bawah pengaturan penguasa obat, dia pergi ke tempat lain untuk membantunya memahami wilayah kekuasaannya. Kali ini, Bai Jiang, yang tidak datang bersama Wang Chen, juga tiba di tempat kejadian pada saat-saat terakhir. Mendengar sapaan Bai Jiang, mata Wang Chen tiba-tiba berbinar, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Kamu sudah datang. Wang Chen melangkah maju dan menepuk bahu Bai Jiang. Raja Kalajengking Bai Jiang. Setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa hari, auranya juga mengalami perubahan besar. Sekarang, jika bukan karena Wang Chen mengetahui identitas asli Bai Jiang, dia mungkin tidak akan menyadari bahwa Bai Jiang sebenarnya adalah binatang buas. Aura iblis milik binatang iblis di tubuhnya telah sepenuhnya menghilang sekarang. Hal ini membuat Wang Chen sangat gembira. Dia tahu bahwa Bai Jiang pasti berhasil. Itu benar, dia pasti berhasil. Hanya setelah Bai Jiang berhasil dan memahami wilayah kekuasaannya sendiri, memungkinkan dia untuk bergabung dengan langit dan bumi, barulah dia dapat sepenuhnya menghapus aura iblis di tubuhnya. Selama dia tidak ingin ketahuan, langit dan bumi bisa membantunya menyembunyikan dirinya. Bahkan kekuatan ilahi puncak tidak akan bisa mendeteksinya, bukan? Bai Jiang benar-benar memahami sebuah domain. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak bersemangat ketika memikirkan hal ini? Chen, kamu juga mendapat banyak keuntungan. Melihat ekspresi bersemangat Wang Chen, bibir Bai Jiang membentuk senyuman. Dia tahu bahwa Wang Chen pasti mendapatkan banyak hal selama beberapa hari terakhir, bukan? Suasana di antara keduanya sungguh harmonis. Adegan ini disaksikan Teng Li dari jauh. Alisnya berkerut dan matanya menjadi dingin. Bai Jiang, pendatang baru, kenapa aku belum pernah melihat orang ini sebelumnya? Orang yang tiba-tiba muncul di pertarungan terakhir untuk mendapatkan token. Siapa kamu? Teng Li sangat bingung dengan identitas Bai Jiang. Teng Li telah menyadari keberadaan Bai Jiang selama pertarungan token. Kekuatan Bai Jiang ini tidak buruk. Alam kekuatan ilahi. Alasan sebenarnya Teng Li memperhatikannya adalah karena orang ini memiliki hubungan baik dengan Wang Chen. Wang Chen sekarang menjadi musuh bebu yutan keluarga Teng. Bahkan bisa dikatakan bahwa Wang Chen adalah salah satu orang yang paling ingin dilenyapkan Teng Li. Tapi sekarang, Wang Chen adalah salah satu orang yang paling ingin dilenyapkan Teng Li. Teng Li tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan ilahi tiba-tiba muncul dan memiliki hubungan baik dengan Wang Chen. Bagaimana mungkin Teng Li tidak bingung dan penasaran? Justru karena inilah Teng Li secara khusus menyelidiki Bai Jiang setelah kompetisi. Sayangnya, bagaimana Raja Kalajengking Bai Jiang bisa menjadi seseorang yang bisa diselidiki Teng Li? Karena tidak ada orang seperti itu di api penyucian tingkat 6. Oleh karena itu, Teng Li kembali dengan kecewa. Sekarang Bai Jiang muncul lagi, Teng Li mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak tahu siapa Bai Jiang. Huff, Bai Jiang, saya tidak peduli siapa kamu. Karena Anda berdiri bersama Wang Chen, maka Anda adalah musuh keluarga Teng. Karena kamu adalah musuh keluarga Teng, hanya kematian yang menantimu. Setelah bingung, wajah Teng Li menjadi lebih dingin. Dia mendengus dalam hatinya. Hubungan baik dengan Wang Chen, itu bertentangan dengan keluarga Teng. Melawan keluarga Teng, maka mereka adalah musuh keluarga Teng. Melawan keluarga Teng, maka mereka adalah musuh keluarga Teng. Karena dia akan membunuh Wang Chen hari ini, dia tidak keberatan membunuh Bai Jiang. Memikirkan hal ini, dia mencibir, Wang Chen, Wang Chen. Aku tidak menyangka kamu akan menyeret seseorang untuk mati bersamamu sebelum kamu mati. Kekuatan ilahi, he he. Teng Li mencibir dalam hatinya. Hampir semua orang ada di sini, kan? Saat Teng Li menatap Bai Jiang, Wang Chen sedang mengobrol dengan Bai Jiang dan tidak menyadari pikiran jahat Teng Li. Bai Kun bertanya ketika dia melihat lebih dari 20 orang berkumpul di sini satu demi satu. Ini tentang waktu. Tapi, guru kenapa dia belum datang juga? Mengatakan ini, Wang Chen mengerutkan kening. Dia melihat kekejauhan, wajahnya penuh antisipasi. Sudah lebih dari setahun sejak mereka memasuki api penyucian tingkat ke-6. Namun, selama ini, Wang Chen belum pernah bertemu Lin San sekalipun. Tahun itu, Ling Yu dan Wang Chen memasuki api penyucian bersama-sama. Namun, Wang Chen pergi ke api penyucian tingkat ke-4 sementara Lin San langsung naik ke tingkat ke-6. Dalam sekejap mata, beberapa tahun telah berlalu. Awalnya, ketika Wang Chen memasuki api penyucian tingkat ke-6, dia khawatir Lin San telah meninggalkan api penyucian. Tanpa diduga, dia menerima kabar bahwa tidak ada seorang pun yang meninggalkan api penyucian tingkat ke-6 dalam beberapa tahun terakhir. Dan kabar dari Yao Huang membuat Wang Chen semakin heboh. Karena Yao Huang mengenal Lin San. Selain itu, tampaknya Lin San datang ke Gunung Yao Wang beberapa bulan yang lalu untuk berdagang dengan Yao Huang untuk mendapatkan beberapa ramuan untuk budidayanya. Oleh karena itu, Wang Chen mengetahui bahwa Lin San masih di api penyucian dan masih hidup serta sehat. Kemudian, dengan kepribadian Lin San, mustahil baginya untuk tidak berpartisipasi dalam acara besar seperti pembukaan kota surga. Meskipun dia tidak melihat Lin San selama pertarungan memperebutkan token. Namun Wang Chen mendengar dari Yao Huang bahwa Lin San sudah memiliki tanda dan sepertinya telah menarik perhatian salah satu dari tiga raja, Sue Tianxiong. Jika itu masalahnya, Lin San pasti akan datang ke sini hari ini. Tapi kenapa dia belum juga muncul? Sepasang guru dan murid ini telah terpisah selama beberapa tahun. Pada saat ini, orang dapat membayangkan antisipasi dalam hati Wang Chen. Terhadap Lin San, Wang Chen tidak hanya melihatnya sebagai seorang guru tetapi juga sebagai seorang ayah. Benar sekali, ini adalah hubungan mereka. Jika bukan karena Lin San, Wang Chen mungkin masih biasa-biasa saja hari ini, atau dia mungkin masih belum mencapai apa-apa, atau dia mungkin masih ditertawakan dan dipandang rendah oleh orang lain, atau dia bahkan mungkin sudah lama mati. Lin San seperti orang tua kedua Wang Chen. Setelah bertahun-tahun, bisa dibayangkan betapa Wang Chen sangat merindukan Lin San. Mendengar kata-kata Wang Chen, Bai Jiang juga melihat kekejauhan seolah sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia menutup matanya dan merasakan dengan tenang, seolah dia sedang merasakan sesuatu. Itu di sini. Saat berikutnya, Bai Jiang berbicara perlahan. Saat dia membuka matanya, mata Bai Jiang bersinar terang, menimbulkan rasa kagum. Itu di sini. Mendengar perkataan Bai Jiang, jantung Wang Chen berdetak kencang. Saat berikutnya, Wang Chen buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat ke arah yang dilihat Bai Jiang. Itu di sini. Melihat kekejauhan, Wang Chen mengerutkan alisnya dengan erat. Tidak ada jejak sama sekali. Dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Bagaimana bisa ada di sini? Namun, meskipun Wang Chen menatap Bai Jiang dengan ragu, Bai Jiang tidak menjawab dan hanya menatapnya dengan tenang. Setelah beberapa saat, akhirnya, pupil mata Wang Chen menyusut drastis. Saya melihatnya. Jantung Wang Chen berdebar kencang. Memang benar, pada saat inilah Wang Chen akhirnya melihatnya. Di cakrawala yang jauh, bukankah ada sosok yang bergegas menuju arah ini dengan kecepatan tinggi. Sosok itu sangat familiar, bahkan membuat mata Wang Chen sedikit kabur saat ini. Itu masih sangat familiar. Saat melihat sosok ini, Wang Chen sepertinya merasakan kelemahannya sendiri saat itu. Itu seperti seorang anak kecil yang telah menderita terlalu banyak keluhan di dunia luar dan tiba-tiba melihat orang tuanya muncul di hadapannya. Pada saat itu, dia tidak bisa tidak mengungkapkan sisi lemahnya. Laki-laki, ahli, juga punya sisi lemah. Gemuruh. Saat Wang Chen melihat sosok itu dengan linglung, suara gemuruh tiba-tiba datang dari dasar ngarai. Segera setelah itu, seluruh ngarai mulai bergetar hebat. Semua orang yang berdiri di ruang terbuka mulai bergoyang. Seolah-olah gunung-gunung akan runtuh dan bumi akan retak. Kota surga. Kota surga akan segera dibuka. Setelah suara gemuruh dan guncangan hebat, terdengar teriakan terkejut. Saat berikutnya, semua orang dengan cepat menoleh untuk melihat ngarai. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan, antisipasi, dan kegembiraan yang sulit untuk ditekan. Kota surga. Itu akan segera dibuka. Setiap sepuluh tahun sekali, momen ini akhirnya tiba. 1357. Gemuruh. Raungannya memekakkan telinga. Gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Saat ini, ngarai berguncang hebat, seolah-olah akan runtuh. Energi dan energi spiritual di udara saat ini menjadi bergejolak. Udara mengepul dan angin menderu-deru. Kota surga. Saat ini, itu akan segera dibuka. Melihat adegan ini, semua orang bersorak kegirangan. Dan Wang Chen juga mengungkapkan sedikit antisipasi. Kota surga. Ruang yang memisahkan benua langit yang mendalam dan benua bulan merah. Keberadaan seperti apa itu? Astaga. Sebelum kota surga hendak dibuka, pada saat ini, sosok Lin Zhan akhirnya sampai di ruang kosong ini. Menguasai. Melihat Lin Zhan muncul di depannya dalam sekejap mata, Wang Chen mengungkapkan sedikit kegembiraan dan bergegas maju untuk menyambutnya. Hahaha, nak, lama tidak bertemu. Cek cek cek, kamu sudah banyak berubah. Melihat kegembiraan Wang Chen yang tak terkendali, Lin Zhan menarik nafas dalam-dalam dan tertawa. Dia menepuk bahu Wang Chen dengan keras. Di antara laki-laki, tidak perlu banyak bicara. Wang Chen saat ini bukan lagi pemuda di masa lalu. Melihat penampilan Wang Chen yang semakin dewasa, melihat wajahnya yang kurang dewasa dan lebih tegas, hati Lin Zhan berada dalam kekacauan. Tampaknya saat itu, pemuda yang dibenci di Clear Breeze City, yang bertahan dan berkata, selama masih ada satu nafas tersisa, harapan tidak akan padam, masih ada di hadapannya. Namun segalanya tetap sama, tetapi orang-orang berubah. Pemuda saat itu, telah tumbuh dewasa. Saat ini, dia adalah seorang ahli yang namanya mengguncang benua langit yang mendalam. Kekuatan Tuhan Ini adalah dunia yang diimpikan banyak orang, namun Wang Chen telah melangkah ke dalamnya. Itu benar. Bagaimana fakta bahwa Wang Chen telah melangkah ke alam kekuatan Tuhan bisa disembunyikan dari Lin Zhan? Disposisi macam apa itu? Jejak aura tak terlihat yang memancar darinya sudah cukup untuk membuktikan hal itu. Yang terpenting, Lin Zhan juga mengetahui apa yang terjadi di Gunung Yao Wang beberapa hari lalu. Wang Chen sudah menjadi kekuatan Tuhan. Hal ini membuat Lin Zhan menghela nafas sambil menatap Wang Chen. Saat ini, apa yang bisa dikatakan Lin Zhan? Dia ditakdirkan untuk tidak bisa mengucapkan kata-kata lembek seperti itu. Di antara laki-laki, terkadang kalimat sederhana atau tindakan sederhana sudah cukup untuk menjelaskan segalanya. Pada saat ini, tidak perlu terlalu banyak kata. Sebaliknya, terlalu banyak bicara hanya akan membuat orang merasa canggung. Menguasai, kamu tua. Melihat Lin Zhan, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain, Lin Zhan ini sepertinya juga menunjukkan tanda-tanda usia. Sudah ada sehelai rambut perak di pelipisnya. Hal ini membuat Lin Zhan terlihat sedikit lebih tua. Melihat adegan ini, Wang Chen tidak tahu kenapa, tapi dia merasa sedikit masam di hatinya. Waktu tidak menunggu siapapun, bahkan kekuatan Tuhan pun sama. Dia tidak tahu seberapa besar kekhawatiran Lin Zhan padanya selama ini. Dia samar-samar teringat adegan saat pertama kali melihat Lin Zhan. Meskipun Lin Zhan hanyalah tubuh spiritual pada saat itu, bahkan tubuh spiritual pun sangat jelas. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengenali penampilan Lin Zhan? Seribu tahun tidak hanya tidak meninggalkan bekas apapun pada tubuh spiritualnya, namun sebaliknya, dari akumulasi seribu tahun, tubuh Lin Zhan memancarkan aura alami. Itu adalah aura yang tak terlukiskan. Adapun penampilan Lin Zhan. Dia masih sangat tampan, sangat tampan hingga membuat pria merasa rendah diri dan wanita menjadi gila. Saat itu, Lin Zhan mungkin adalah pria tercantuk di dunia di hati Wang Chen, bukan? Itu benar, dia cantik. Frasa ini hanya bisa digunakan pada wanita, tapi bisa juga digunakan pada Lin Zhan. Awalnya, dengan kekuatan kekuasaan Tuhan, selama dia mau, dia bisa mempertahankan penampilan itu sepenuhnya selamanya. Namun, setelah merekonstruksi tubuh emasnya, dia tidak tahu mengapa Lin Zhan memilih untuk menyerahkannya. Dia membiarkan tahun-tahun berlalu, tapi sekarang ada perubahan besar. Rambut putih di pelipisnya sepertinya memberitahu Wang Chen betapa banyak yang telah dilakukan Lin Zhan untuknya selama ini, dan betapa Lin Zhan mengkhawatirkannya. Untuk sesaat, mata Wang Chen tampak tertutup kabut, dan menjadi sedikit kabur. He he nak, inilah persona seorang laki-laki lo. Seorang pria harus dewasa. Era pemuda berkulit putih telah berakhir. Mendengar kata-kata Wang Chen, Lin Zhan menyentuh pelipisnya dan menunjukkan sedikit senyuman. Melihat ekspresi tidak nyaman Wang Chen, Lin Zhan menarik nafas dalam-dalam dan menepuk bahu Wang Chen dengan keras. Nah, kamu adalah perkasa Tuhan, dan sekarang kamu juga seorang ahli. Anda adalah kultifator terbaik di benua Tian Suan. Baiklah, jangan sedih, ini pilihanku. Itu bukan salahmu. Lin Zhan berkata dengan lembut. Kata-kata ini, membuat Wang Chen akhirnya tidak bisa menahan diri, dan setetes air mata jatuh. Laki-laki tidak mudah menitikkan air mata, perkataan ini tidak salah sama sekali. Namun, ini juga bergantung pada waktu. Terkadang, tidak perlu bersembunyi. Misalnya sekarang. Lin Zhan adalah ayah Wang Chen, di depan ayahnya sendiri, apalagi yang harus dia tanggung. Selama bertahun-tahun, Wang Chen telah menanggung terlalu banyak. Terlalu banyak, dia juga perlu bersantai. Mungkin, di dalam setetes air mata ini, tersembunyi semua rasa sakit dan kesulitan yang dia alami selama bertahun-tahun. Kelemahannya, hanya akan terlihat di hadapan orang-orang terdekatnya. Lin Zhan, Wang Yan, Yosin Yan. Mungkin hanya orang-orang ini yang bisa membuat Wang Chen mengungkapkan keadaannya saat ini. Nak, hapus air matamu. Jangan lupa, Anda adalah ahlinya. Jangan lupa, beban ada di pundakmu sekarang. Jika Anda menangis, lalu bagaimana dengan orang-orang yang mengikuti Anda? Bagaimana Yosin Yan bisa mengikutimu tanpa khawatir? Melihat Wang Chen menitikkan air mata, hati Lin Zhan merasa sangat tidak nyaman. Perasaan seperti itu membuat tenggorokan Lin Zhan kering. Anak ini, sepertinya dia masih belum dewasa. Setidaknya, di hadapanku, sepertinya dia belum dewasa. Tentu saja, Lin Zhan mengetahui suasana hati Wang Chen saat ini. Namun, apapun yang terjadi, Wang Chen harus mampu memikul tanggung jawab dan mampu memikulnya. Kini, dia tidak lagi mewakili dirinya sendiri. Dia juga mewakili keluarga Wang, keluarga Wang dengan ratusan orang. Dia juga mewakili sekolah Singchen. Ada puluhan ribu orang di sekolah Singchen. Oleh karena itu, air matanya tidak dapat ditinggalkan. Iya. Mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen menganggup dengan berat. Lalu, dia menyekat setetes air mata itu dengan keras. Setelah setetes air mata ini, tidak ada lagi air mata. Wang Chen diam-diam berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Iya, kamu adalah Raja Kalajengking. Kemudian, pada saat berikutnya, Lin Zhan memperhatikan Raja Kalajengking Bai Jiang yang berdiri di dekat Wang Chen. Melihat Bai Jiang, Lin Zhan mengerutkan kening dan menyipitkan matanya, seolah mencoba mencari tahu sesuatu. Sayangnya, setelah mencari beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya karena bingung. Dia pernah mendengar tentang Bai Jiang ini. Suetian Xiong telah memberitahunya. Ini adalah kekuatan Tuhan yang hanya muncul di kontes token. Seolah-olah dia muncul begitu saja. Tidak ada yang tahu identitasnya. Jika Suetian Xiong tidak mengatakan bahwa dia merasakan jejak aura binatang iblis dari Bai Jiang, maka Lin Zhan pasti tidak akan bisa menebak siapa Bai Jiang ini. Tentu saja, ada hal lain yang sangat penting, Lin Zhan tahu bahwa Wang Chen telah mendapatkan token dari King Tian Chou. Token ini saja sudah cukup bagi Wang Chen untuk memasuki api penyucian. Mengapa Wang Chen akan berjuang untuk mendapatkan token kedua? Tak perlu dikatakan lagi, itu karena Bai Jiang. Karena Bai Jiang hanya berinteraksi dengan Wang Chen saja, dan pada akhirnya, dia dibawa ke Gunung Yao Wang bersama Wang Chen oleh Druk Soverein. Ini sudah sangat jelas. Jika itu adalah orang biasa, apakah Wang Chen akan memiliki hubungan yang baik dengannya? Jika itu adalah orang biasa, akankah dia membiarkan Wang Chen membantunya memperjuangkan sebuah token? Apakah dia akan memasuki Gunung Yao Wang bersama Wang Chen? Ini jelas mustahil. Karena itulah Lin Zhan memikirkan beberapa kemungkinan. Raja Kalajengking, Ini adalah kemungkinan yang paling mungkin terpikirkan oleh Lin Zhan. Itu karena Firimun telah menghilang dalam waktu yang sangat lama. Selain aura Flaming Moon, Lin Zhan juga tahu sedikit tentangnya. Mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen dan Bai Jiang saling berpandangan dengan heran. Saat berikutnya, mereka mengangguk sedikit. Mereka tidak menyangka Lin Zhan bisa melihatnya. Hal ini membuat keduanya cukup terkejut. Hahaha, bagus. Sangat bagus. Mendapatkan jawaban Wang Chen, Lin Zhan sangat gembira. Raja Kalajengking. Itu benar-benar Raja Kalajengking. Karena itu adalah Raja Kalajengking, itu berarti dia adalah salah satu dari mereka. Betapa baiknya memiliki satu lagi orang setingkat kekuatan dewa di pihak mereka. Tentu saja, Lin Zhan tahu. Ini berarti kekuatan mereka meningkat pesat lagi. Terlebih lagi, begitu mereka memasuki kota surga, mereka bertiga pasti akan membentuk aliansi. Dengan kekuatan sebesar itu, siapa yang berani meremehkannya? Baiklah, hahaha, nak, lihatlah, kota surga akan segera dibuka. He he, ada peluang tak terbatas di dalamnya. Ketika saatnya tiba, itu tergantung pada kemampuan Anda. Saya harap Anda akan lebih kuat dari saya. Lin Zhan menepuk kepala Wang Chen dan berkata, pandangannya beralih ke dasar ngarai. Melihat area yang saat ini berada dalam kekacauan hebat, matanya bersinar. Tidak perlu disebutkan betapa tajamnya tatapan itu. Saat ini, tatapannya seperti dua pisau tajam di kegelapan, begitu terang dan mempesona. Mem. Mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen juga menjadi tenang dan melihat ke depan. Pada saat yang sama, jauh dari sana, Teng Li, yang berada di sisi lain, melihat Lin Zhan muncul dan mengobrol gembira dengan Wang Chen. Wajahnya menjadi pucat. Lin Zhan, dia juga ada di sini. Leluhur tua dari keluarga Wang. Dalam beberapa tahun ini, dia belum pernah melihatnya di api penyucian tingkat 6. Dia tidak menyangka dia akan benar-benar, muncul hari ini. Terlebih lagi, itu adalah momen yang sangat penting. Mungkinkah dia juga akan memasuki kota surga? Memikirkan hal ini, hati Teng Li langsung bergetar hebat, dan ekspresinya berubah drastis. Jika itu masalahnya, maka itu akan merepotkan. Lin Zhan, siapa yang memberinya token ini? Jika dia memasuki kota surga, maka kejadian hari ini akan menjadi semakin tidak terduga. 1358. Benar sekali, kemunculan Lin Zhan membuat hati Teng Li gelisah. Tidak ada yang tahu kekuatan sebenarnya Lin Zhan. Semua orang hanya tahu satu hal, dan itu adalah bahwa Lin Zhan adalah dewa yang perkasa, dan cukup baik dalam hal itu. Sedangkan sisanya, mereka tidak tahu. Karena sejak Lin Zhan memasuki api penyucian tingkat 6, dia tidak melakukan satu gerakan pun. Dalam beberapa tahun terakhir, Lin Zhan jarang muncul, menghabiskan sebagian besar waktunya mengasingkan diri di puncak gunungnya sendiri. Oleh karena itu, beberapa orang hanya mendengar nama Lin Zhan, tetapi belum pernah melihat Lin Zhan. Orang seperti ini adalah yang paling menakutkan. Itu juga karena tindakan Lin Zhan sehingga dia tidak memprovokasi orang lain dan tidak berpartisipasi dalam apapun, sehingga orang tidak akan menemukan masalah dengannya. Karena itu, seluruh tubuh Lin Zhan dipenuhi kecurigaan. Ia bahkan mulai dilupakan orang. Jika bukan karena pembukaan kota surga dan kemunculannya, bahkan Teng Li pun akan melupakan keberadaannya. Saat ini, Teng Li akhirnya menyadari bahwa Wang Chen tidak sendirian. Di belakangnya berdiri Lin Zhan yang misterius. Hari ini, Lin Zhan muncul di sini. Jika dia ingin memasuki kota surga, maka itu akan merepotkan. Bajingan. Memikirkan hal ini, Teng Li tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Huff, Lin Zhan, sebaiknya kamu memilih untuk tidak menjadi musuh keluarga Teng dan tidak berhubungan dengan keluarga Wang. Jika tidak, jangan salahkan keluarga Teng karena tidak sopan. Bahkan jika itu kamu, aku akan membunuhmu. Teng Li menyipitkan matanya, tatapannya sangat dingin saat dia mendengus dalam hatinya. Hem. Tatapan dingin Teng Li tentu saja tidak luput dari perhatian Lin Zhan. Merasakan tatapan dingin dan mematikan yang tiba-tiba, Lin Zhan mengerutkan kening dan melihat ke arah Teng Li. Saat berikutnya, dia tersenyum. Keluarga Teng, bocah, sepertinya mereka sangat membencimu. Mereka tidak sabar untuk membunuhmu. Anda telah sangat menyinggung perasaan mereka. Setelah melihat Teng Li, Lin Zhan langsung mengerti. Teng Li benar-benar memiliki kualifikasi untuk memiliki niat membunuh terhadap seseorang yang belum pernah berinteraksi dengannya, bukan. Karena hubungannya dengan Wang Chen bukanlah rahasia. Memikirkan hal ini, Lin Zhan menghela nafas lagi dan lagi. Begitu dia meninggalkan gunung, dia telah menghadapi lawan yang sangat besar. Salah satu dari sedikit keberadaan kedua setelah Tiga Raja, Teng Li. Lin Zhan sangat tertarik. Saya khawatir tidak akan ada kekurangan bahaya di kota surga hari ini. Mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen menghela nafas dan berkata, Namun, matanya dipenuhi tekat yang tak tergoyahkan. Tidak peduli siapa orang itu, mereka bisa melupakan untuk menghentikannya hari ini. Melihat dewa, membunuh dewa, melihat Buddha, membunuh Buddha. Itu tidak lebih dari pembunuhan. Entah kamu mati atau aku mati. Pertempuran ini tidak dapat dihindari, jadi Wang Chen tidak perlu khawatir tentang apapun. Ya, bahayanya tidak akan berkurang. Menganggup kepalanya, Lin Zhan setuju dengan kata-kata Wang Chen. He he, sayang sekali Teng Li tidak pergi sendiri. Kalau tidak, akan lebih hidup. Pada saat berikutnya, mata Lin Zhan tiba-tiba memancarkan cahaya menyilaukan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Meskin adanya tenang, namun tidak bisa menyembunyikan aura mendominasi dan agum di dalamnya. Pada saat ini, Lin Zhan bahkan membuat Wang Chen sedikit linglung. Ini adalah sikap seorang kultifator yang kuat. Jika Anda tidak menyinggung perasaan saya, saya tidak akan menyinggung perasaan Anda. Jika kamu menyinggung perasaanku, aku akan membunuhmu. He he, Teng Li. Setelah mengatakan ini pada Wang Chen, Lin Zhan menoleh dan menatap Teng Li di kejauhan sambil tersenyum. Senyuman itu sangat cerah. Senyuman itu tampak sangat hangat. Namun, senyuman ini membuat sudut mulut Teng Li bergerak-gerak hebat. Meskipun senyuman Lin Zhan tampak sangat cerah, dia tidak tahu kenapa, tapi jejak makna muncul dari tulang punggungnya. Perasaan ini seolah-olah dia sedang ditatap dari belakang oleh ular berbisa yang kuat atau binatang buas. Ledakan. Namun, sebelum Teng Li bisa berpikir terlalu banyak, tanah mulai bergetar lebih hebat. Pada saat berikutnya, awan guntur dengan cepat mengembun di langit dan kilat menyambar dengan ganas. Gemuruh. Sambaran petir biru, yang setebal lengan, berkeliaran di langit. Dari waktu ke waktu, dua baut akan jatuh. Wuss. Angin kencang bertiup dan hujan deras pun datang. Retak-retak-retak. Saat ini, tanah yang semula datar mulai retak. Retakan dengan cepat menyebar tanpa peringatan apapun. Itu datang begitu cepat. Retak-retak-retak. Dalam sekejap, retakan tersebut menyebar hingga panjang beberapa ratus meter dan lebar dua hingga tiga meter. Di bawah, bagian bawahnya tidak terlihat. Saat itu gelap dan lembab. Seolah-olah seekor binatang raksasa telah membuka mulutnya dan ingin menelan semuanya. Kota surga akan segera dibuka. Ya, ini akan segera dibuka. Setiap sepuluh tahun sekali, hahaha. Aku sudah menunggu hari ini. Kota surga. Menyusul kemunculan adegan tersebut, tak hanya masyarakat yang hadir tidak panik, namun juga merasa heboh. Perlu diketahui bahwa pemandangan di depan mereka, kilat menyambar, guntur menderu, angin menderu, bumi berguncang, dan tanah retak, tidak ada bedanya dengan akhir dunia. Namun, orang-orang ini begitu bersemangat hingga membuat Wang Chen mengerutkan kening. Nak, apakah kamu ingat Istana Cakrawala Valet? Melihat ekspresi bingung Wang Chen, Lin Zhan tiba-tiba berkata, Istana Cakrawala Ungu. Mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen tercengang. Saat berikutnya, dia menganggupkan kepalanya dan menatap Lin Zhan dengan ekspresi bertanya-tanya. Lin Zhan tidak mungkin mengatakan ini tanpa alasan. Karena dia mengatakan ini, pasti ada alasannya, bukan? Mungkinkah? Lalu, seolah memikirkan sesuatu, mata Wang Chen membelalak. Mungkinkah kota surga, sama dengan Istana Cakrawala Valet? Seru Wang Chen. Pemandangan kali ini sangat mirip dengan saat Istana Cakrawala Valet muncul. Namun, tidak ada kilat atau guntur ketika Istana Cakrawala Valet muncul di tanah suci Istana Cakrawala Valet. Tempat itu sama misteriusnya, Istana Cakrawala Valet. Saat memikirkan nama ini, Wang Chen merasa sedikit aneh. Dia belum pernah mendengar tentang Istana Cakrawala Valet selama bertahun-tahun. Di mana mereka sekarang, tanah suci paling misterius di perbatasan utara, sekte paling kuat. Hingga saat ini, tidak ada yang mengetahui kekuatan mereka yang sebenarnya. Orang macam apa yang berdiri di belakang mereka. Untuk dapat membuka ruang seperti itu, di mata Wang Chen saat ini, tampaknya lebih menakutkan. Setidaknya, Wang Chen saat ini pasti tidak mampu melakukan ini. Pada saat yang sama, memikirkan Istana Cakrawala Valet, sebuah gambaran muncul di benak Wang Chen. Figur. Sosok yang dia tidak tahu bagaimana menghadapinya, sosok yang membuatnya merasa rumit, Han Yuksuan. Ini adalah wanita yang telah membantunya di masa lalu, tetapi juga menyakitinya di saat yang bersamaan. Dia sekarang adalah anggota keluarga Linglong Han. Fiuh. Menghembuskan napas, Wang Chen dengan paksa membuang sosok ini dari pikirannya. Kemudian, melihat lembah yang bergejolak di depannya, dia memikirkan Istana Cakrawala Valet. Diok putih sebagai tangga, tangga menuju surga, menuju langsung ke sembilan surga, Istana Lingyun. Istana Cakrawala Valet masih segar dalam ingatan Wang Chen. Itu adalah tempat yang tidak akan pernah dilupakan orang begitu mereka melihatnya. Bagaimana dengan kota surga? Kota surga? Kota surga? Apakah itu juga sebuah kota di langit? Istana Cakrawala Valet. Itu benar. Nak, kamu mendapat banyak hal di sana. Jangan lupakan tempat itu, dan jangan lupakan Istana Cakrawala Valet. Melihat ekspresi Wang Chen, Lingzhan mengangguk, menghela nafas, dan berkata kepada Wang Chen dengan penuh arti. Kemudian, dia menyipitkan matanya dan melihat kelembah di depannya. Senyum tipis terlihat di sudut mulutnya. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa pada saat ini, ada tatapan yang sangat serius di kedalaman mata Lingzhan. Gemuruh. Setelah berguncang dalam jangka waktu yang tidak diketahui, ketika retakan menutupi radius puluhan mil, atau bahkan ratusan mil, kota surga akhirnya muncul. Di bawah gemuruh, seberkas cahaya melonjak ke langit dari lembah tanpa dasar. Tingkat zen, hangat, itulah satu-satunya perasaan yang muncul. Melihat pilar cahaya suci yang mengjulang ke langit, mau tak mau ada keinginan untuk memujanya. Aura di dalamnya begitu damai, namun tidak kehilangan keagungannya. Itu sangat murni, namun tidak kehilangan dominasinya. Kemunculan pancaran cahaya ini bahkan langsung membubarkan awan gelap, membubarkan petir, membubarkan angin, dan mengusir hujan deras. Dunia sepertinya sunyi saat ini. Bas dengungan-dengungan. Suara bahasa Sansekerta sangat memabukkan. Bunyi bahasa Sansekerta ini sebenarnya memiliki efek menenangkan, dan membuat orang sangat mabuk. Pancaran cahaya itu terus membesar, dari 1 meter menjadi 2 meter, menjadi 5 meter, menjadi 10 meter. Akhirnya mencapai diameter beberapa ratus meter, dan akhirnya mencapai diameter 1.000 meter. Dalam sekejap, pancaran cahaya ini seperti pilar surgawi yang mampu menopang langit. Ketika pilar surgawi ini muncul, semua seniman bela diri dewa tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Mata mereka tertuju pada pilar surgawi itu, seolah sedang menunggu sesuatu. Diiringi bunyi bahasa Sansekerta, dan di bawah penantian pancaran cahaya, akhirnya sebuah bangunan yang tak tertandingi mulai bermunculan. Perlahan-lahan ia naik dari dasar lembah, mengambang sedikit demi sedikit. Kota Giyok Putih, megah dan megah. Kota Giyok Putih, selamat datang cahaya suci. Kota Giyok Putih muncul dari dalam pilar cahaya Giyok Putih dan muncul di depan mata semua orang. Cahaya kemasan Giyok Putih, suci dan agung. Istana Awan Ungu. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ini sangat mirip dengan Istana Awan Ungu. Tempat yang muncul juga berupa lembah, dan semuanya dipenuhi berkas cahaya. Namun, aura ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan Istana Awan Ungu. Mungkinkah jantungnya tiba-tiba melonjak, hati Wang Chen tidak bisa tenang. Pada saat ini, dia bahkan tidak bisa fokus pada kota surga yang muncul. Sebab, Wang Chen lebih mementingkan Istana Awan Ungu. Istana Awan Ungu, mengapa sangat mirip dengan kota surga? Istana Awan Ungu, mengapa begitu misterius? Mungkinkah ada hubungan khusus antara kota itu dan kota surga? Atau mungkin, ada semacam rahasia yang menggemparkan yang tersembunyi di dalamnya? 1359 Kemunculan kota surga telah menyebabkan hati Wang Chen dipenuhi segudang emosi, dan sulit baginya untuk tenang. Kota surga, itu terlalu mirip dengan Istana Awan Ungu. Apa hubungan keduanya? Wang Chen secara naluriah memandang Lin San. Namun, saat ini, Wang Chen hanya bisa melihat wajah serius Lin San. Dia tampak kesurupan, tetapi pada saat yang sama, dia tampak sangat serius. Dia bahkan tidak menyadari tatapan bertanya di mata Wang Chen. Hal ini membuat Wang Chen semakin yakin bahwa Lin San pasti mengetahui sesuatu. Baiklah nak, he he, kamu akan segera mengetahuinya. Masa depan akan sangat menyenangkan. Setelah beberapa lama, Lin San kembali sadar. Dia berbalik untuk melihat Wang Chen yang kebingungan dan menghela nafas sambil tersenyum. Saat ini, dia sebenarnya terlihat sedikit lelah. Baiklah, apakah kamu siap? Jika iya, ayo bersiap memasuki kota surga. Ada banyak peluang di dalamnya. Anda harus menangkapnya. Lin San tersenyum dan berkata pada Wang Chen. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik untuk melihat kota surga lagi. Kamu akan segera mengetahuinya. Seberapa cepat itu? Wang Chen semakin bingung saat mendengar kata-kata Lin San. Mengapa Lin San tidak mau memberitahunya secara langsung? Rahasia apa lagi yang ada di sana? Masa depan akan sangat menyenangkan. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah perubahan besar akan terjadi? Saat ini, Wang Chen sedang bingung. Namun, dia tidak punya pilihan selain meninggalkan pikirannya dan mengalihkan perhatiannya kembali ke kota surga. Saat ini, kota surga sudah melayang di udara di atas mereka. Pada ketinggian 100 meter, kota surga tampak megah seperti istana surgawi, halus dan halus. Di tengah pilar cahaya besar, kota surga tampak lebih sakral. Nyanyian Buddha tidak ada habisnya. Satu-satunya perbedaan besar antara kota surga dan istana awan ungu adalah kota surga tidak memiliki tangga batu giok putih. Pada saat ini, dengan kota surga sebagai badan utamanya, 18 berkas cahaya bersinar ke tanah membentuk formasi mantra raksasa. Di tengah formasi, ada 18 tanda aneh. Nak, ayo pergi. Gunakan token itu sebagai panduan untuk memasuki kota surga. Saat susunan itu muncul, 18 segel aneh muncul. Ekspresi Lin Zhan berubah saat dia berteriak pada Wang Chen. Desir-desir. Saat berikutnya, sosoknya melintas, dan dialah orang pertama yang berlari menuju salah satu sasaran. Swash 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 swash. Tak hanya itu, kekuasaan Tuhan di tempat lain juga sigap mengambil tindakan. Satu demi satu sosok melintas, satu, dua. Dalam sekejap mata, lebih dari sepuluh sosok muncul dan langsung menuju segel itu. Pergi. Melihat pemandangan ini, Wang Chen tidak berani gegabuh. Dia segera berkata pada Bai Jiang di sampingnya. Setelah itu, sosoknya juga terbang dengan cepat. Melangkah ke depan, sosok Wang Chen berubah menjadi aliran cahaya. Dalam sekejap mata, dia menghilang dari tempat aslinya. Bas dengungan-dengungan. Di tengah susunan, cahaya putih sepertinya memiliki pikirannya sendiri, mengeluarkan dengungan lembut. Dalam sekejap mata, Wang Chen tiba di depan barisan. Delapan belas mata formasi, delapan belas segel, tidak lebih, tidak kurang. Oleh karena itu, tidak perlu memperebutkan mereka. Dengan sangat cepat, Wang Chen menemukan mata formasi dan berdiri diam. Kemudian, dia mengeluarkan token yang telah dia persiapkan sebelumnya. Pergi. Sambil mendengus ringan, Wang Chen mengikuti instruksi Lin Zhan dan dengan cepat memusatkan energi yuan sejati ke dalam token. Bas dengungan-dengungan. Seiring dengan perhatian dari energi asal sejati, cahaya murni tak tertandingi di sekitarnya juga mengalir ke dalam token. Di bawah pengaruh kedua kekuatan ini, token itu mulai bergetar. Seolah-olah ia memiliki kehidupannya sendiri, ia bergetar hebat dan mengeluarkan tangisan lembut. Cahaya ungu melonjak ke langit di sepanjang token, dan dalam sekejap mata, itu tercetak di kota surga. Tidak hanya Wang Chen, tapi kekuatan Tuhan lainnya juga melakukan hal yang sama. Delapan belas sinar cahaya ungu tercetak di kota surga, menyebabkannya sedikit bergetar. Gerbang kota yang tertutup rapat mulai terbuka perlahan. Kota surga terbuka, semuanya kembali. Suara memekakan telinga tiba-tiba muncul dari dalam kota surga seperti bel besar. Segera setelah itu, pandangan Wang Chen kabur. Dia merasakan susunan di bawah kakinya mulai berputar dengan keras. Segala sesuatu di sekitarnya berangsur-angsur menjadi ilusi. Tubuhnya tampak melayang perlahan. Perasaan ini begitu melamun dan ilusi. Ledakan. Dengan ledakan keras, pandangan Wang Chen menjadi hitam, dan dia kehilangan kesadaran dalam waktu singkat. Ketika Wang Chen sadar kembali, dia menemukan bahwa dia sudah berada di lingkungan yang benar-benar baru. Ini bukanlah ngarai tempat dia berada sebelumnya, juga bukan ruang kosong tempat Wang Chen berdiri sebelumnya. Di depannya ada pegunungan hijau dan air jernih, kicau burung, dan bunga harum. Langit biru yang biru seakan tak ada habisnya. Langit cerah sejauh ribuan mil, tanpa awan yang terlihat. Di langit, sebenarnya ada dua matahari terik yang menggantung tinggi di langit. Cahaya yang menyilaukan menyinari, membuat hari musim panas yang terik tampak semakin intens. Sinar matahari yang menyilaukan menyinari sungai tak jauh dari situ, menyebabkan riak-riaknya berkilauan seperti cermin yang bergejolak. Kota Surga Mengambil napas dalam-dalam, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri dengan sedikit keraguan saat dia menatap tempat yang seperti surga di bumi ini. Kota Surga, ini seharusnya berada di kota surga, kan? Sebelumnya, Wang Chen ingat bahwa dia sepertinya sepertinya telah memasuki arai dan mengaktifkan tokennya. Lalu, lalu dia tidak dapat mengingat apa yang telah terjadi. Rasanya seperti mimpi, dan setelah mimpi itu, dia sampai di tempat ini. Kicau-kicau-kicau. Beberapa burung terbang di kejauhan sambil berkicau riang. Hal ini membuat Wang Chen kembali sadar. Itu kota surga, tidak salah lagi. Dia berkata dengan pasti. Menguasai, Bai Jiang, di mana yang lainnya. Melihat sekeliling, dalam radius beberapa mil, tidak ada orang lain kecuali Wang Chen. Hal ini membuat Wang Chen sedikit mengernyit. Tampaknya susunan ini juga memiliki efek yang sama dengan semua jalur alam rahasia. Itu berarti mengirim semua orang secara acak ke tempat yang berbeda, tidak mengizinkan mereka berkumpul bersama. Jika dia ingin bertemu teman-temannya, itu tergantung nasib dan keberuntungan. Ada pun kota surga. Sekarang dia sudah berada di dalam, Wang Chen sedikit terkejut. Ini bukanlah sebuah kota, itu adalah sebuah ruang. Untuk tempat mandiri seperti dataran ratapan, kota surga hanyalah sebuah nama. Jika dia ingin menemukan kota, itu sama sekali tidak mungkin. Aku tidak terlalu peduli, ayo pergi. Setelah memikirkan hal ini, Wang Chen dengan cepat menarik kembali pikirannya, melihat sekeliling, dan bergumam pada dirinya sendiri. Saat suaranya jatuh, Wang Chen menuju ke arah gunung yang mengjulang tinggi di depannya. Ini adalah target pertama yang dipilih Wang Chen. Tepat di depannya adalah gunung mengjulang tinggi yang menembus awan. Sebelum memasuki kota surga, Lin Zhan telah memberitahu Wang Chen bahwa di kota surga, peluang ada di mana-mana. Ada peluang tersembunyi di mana-mana, dan itu semua tergantung keberuntungan seseorang. Oleh karena itu, tidak perlu terlalu terikat pada suatu tempat tertentu. Adapun gunung di depannya, jika tidak ada kecelakaan, itu seharusnya menjadi area inti kota surga yang disebutkan Lin Zhan, Puncak Awan Salju. Puncak Awan Salju terletak di pegunungan Awan Salju, dan pegunungannya membentang ribuan mil. Puncak Awan Salju adalah puncak utama, tingginya puluhan ribu kaki, seperti pilar yang menopang langit, menembus awan. Penuh bahaya, tapi juga penuh peluang. Setiap orang yang memasuki kota surga akan muncul di dekat garis keturunan Awan Salju, atau bahkan di dekat puncak Awan Salju. Jika mereka melihat puncak Awan Salju, mereka akan langsung menuju ke puncak Awan Salju. Inilah yang dikatakan Lin Zhan kepada Wang Chen. Oleh karena itu, saat ini, Wang Chen tidak bermalas-malasan, tetapi langsung menuju ke puncak Awan Salju. Astaga! Sosoknya bersinar, dan Wang Chen menunjukkan kecepatannya secara ekstrim. Di ruang ini, energi spiritual dan energi esensi sangat melimpah, tidak kalah sedikitpun dengan alam api penyucian tingkat ke-6, dan bahkan lebih dari alam api penyucian tingkat ke-6. Wang Chen tidak perlu khawatir tentang habisnya energi asal sejatinya sama sekali. Di sini, kecepatan pemulihan energi asal sejati jauh melebihi penipisan energi asal sejati yang disebabkan oleh langkah Dewa Angin. Pemandangan di sekelilingnya dengan cepat surut, dan Wang Chen secara bertahap mendekati puncak Awan Salju. Puncak Awan Salju. Dan di sisi lain Wang Chen tidak mengetahuinya. Pada saat ini, juga di depan pegunungan Awan Salju, Teng Biao memandangi puncak gunung yang jaraknya puluhan mil, menyipitkan matanya, dan bergumam. Tak kusangka keberuntunganku begitu bagus. Dia tersenyum. Berada begitu dekat dengan puncak Awan Salju tentu saja memberinya banyak keuntungan. Kota surga, Wang Chen, he he, ini akan menjadi kuburanmu. Segera setelah, Teng Biao sepertinya memikirkan sesuatu, dan wajahnya menjadi seram. Benar, kota surga akan menjadi kuburan Wang Chen. Tentu saja, dia ingin pergi ke puncak Awan Salju untuk mencari peluang, tetapi membunuh Wang Chen juga merupakan tugas besar. Memikirkan hal ini, Teng Biao mengeluarkan kristal hijau tua dari dadanya. Kristal hitam, aku mengandalkanmu, ini adalah sesuatu yang leluhur tua menghabiskan banyak sumber daya untuk ditukar, he he. Saat suaranya jatuh, dia langsung menghancurkan kristal hitam di tangannya. Dalam sekejap, kepulan asap hijau tebal membubung ke langit. Namun, begitu ia membubung ke langit, asap hijau itu menghilang tanpa bekas. Namun, Teng Biao tahu bahwa sinyalnya sudah terkirim. Jika tidak ada kecelakaan, tidak akan lama sebelum para seniman bela diri dewa, yang telah mencapai kesepakatan dengan keluarga Teng, dengan cepat menemukan keberadaannya dengan kristal hitam di tangan mereka. Kemudian, mereka akan bekerja sama untuk menemukan Wang Chen dan membunuhnya. Bagaimana cara menemukan Wang Chen? Teng Biao sama sekali tidak cemas. Kali ini, mereka secara khusus merekrut seorang ahli di bidang ini. Selain itu, dikatakan bahwa ahli ini telah mengambil tindakan terhadap Wang Chen. Selama semua orang berkumpul, menemukan Wang Chen hanya masalah waktu saja. Wang Chen, apakah kamu pikir kamu masih bisa melarikan diri? Senyuman dingin di wajah Teng Biao menjadi semakin intens. Membunuh Wang Chen sangatlah penting. Pada saat ini, dia telah membuka jaring yang tak terhindarkan yang ditujukan ke Wang Chen. 1360 Puncak Awan Salju Saat ini, berdiri di kaki gunung, ekspresi Teng Biao sangat bersemangat. Melihat kekejauhan, dia sedikit mengernyit. Mereka akan segera tiba, kan? Teng Biao bergumam pada dirinya sendiri. Dia di sini. Saat dia selesai berbicara, cahaya terang melintas di matanya dan senyuman muncul di wajahnya. Tidak jauh dari situ, pada saat ini, beberapa sosok dengan cepat menuju ke arahnya. Bukankah lelaki berjubah hijau yang mengerutkan kening itu adalah orang yang dia tunggu-tunggu? Leluhur tua berjubah hijau adalah nama yang diberikan orang ini pada dirinya sendiri. Dia adalah leluhur salah satu sekte teratas di benua langit yang mendalam, sekte batas surgawi. Dia juga satu-satunya seniman bela diri dari sekte batas surga di api penyucian tingkat ke-6. Sudah cukup lama sejak mereka memasuki api penyucian. Namun, kekuatannya bukanlah yang terbaik. Dibandingkan dengan Teng Biao, dia bahkan tidak memiliki keuntungan apapun. Satu-satunya kegunaannya adalah ia memiliki kemampuan unik untuk melacak orang dari jarak ribuan mil. Kali ini, keluarga Teng menghabiskan banyak upaya untuk merekrutnya sehingga dia dapat membantu mereka menemukan Wang Chen di Sky City. Melihat kedatangan orang ini, hati Teng Biao yang cemas akhirnya meredah. Dengan adanya dia, mengapa dia takut Wang Chen akan melarikan diri? Tidak peduli bagaimana Wang Chen mencoba bersembunyi, kali ini tidak ada gunanya. Desir-desir. Detik berikutnya, sosok-sosok ini tiba di depan Teng Biao dalam sekejap mata. Haha, leluhur jubah hijau, kamu akhirnya sampai di sini. Teng Biao buru-buru pergi menyambut mereka saat dia melihat mereka. Dia memandang lelaki tua berjubah hijau itu dan berkata sambil tersenyum. N. Mendengar perkataan Teng Biao dan melihat senyuman tersanjung Teng Biao, lelaki tua bernama leluhur gaun hijau itu menganggup dan mendengus acuh-ta'acuh. Jelas sekali, dia tidak menganggap serius Teng Biao. Mungkin jika yang berdiri di depannya adalah Teng Li, dia akan lebih sopan. Adapun Teng Biao, dia tidak diperlukan. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap keluarga Teng. Jika bukan karena bunga lima warna, dia tidak akan banyak membantu keluarga Teng. Wang Chen. Dia tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Bai. Sekte batas empirean dan keluarga Bai berhubungan baik. Membantu keluarga Teng bukanlah hal yang baik. Sayangnya, bunga surgawi lima warna terlalu penting baginya. Sudah hampir seratus tahun sejak dia memasuki Inferno. Mereka yang satu angkatan dengannya, seperti Teng Li dan Sui Wu Yu, sekarang jauh lebih kuat darinya. Bagaimana lelaki tua berjubah hijau itu bisa tetap tenang. Selain itu, Sekte batas surgawi tidak memiliki satu orang pun yang memiliki harapan untuk menerobos ke alam kekuatan dewa dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain membantu keluarga Teng demi bunga ilahi lima warna. Karena dia sudah membayar harganya, dia tidak perlu bersikap sopan kepada keluarga Teng. Reaksi lelaki tua berjubah hijau itu seperti tamparan di wajah Teng Biao. Dalam sekejap, terlihat wajah Teng Biao telah berubah warna menjadi hati babi. Bajingan, orang tua sialan. Mengutuk dengan keras di dalam hatinya, Teng Biao menarik nafas dalam-dalam untuk menstabilkan emosinya. Baru setelah itu, dia tidak marah. Dia tidak punya pilihan, tapi dia perlu meminta bantuan leluhur tua berjubah hijau ini. Oleh karena itu, betapapun sedihnya dia, dia harus menanggungnya. Kalau tidak, jika lelaki tua berjubah hijau itu pergi, siapa yang bisa membantunya menemukan Wang Chen? Huh, aku akan mengingat hutang ini. Orang tua berjubah hijau. Sangat bagus. Huff, tunggu saja. Setelah aku membunuh Wang Chen, aku akan membunuhmu. Memikirkan hal ini, Teng Biao meraung di dalam hatinya. Karena sikapnya, Teng Biao membenci lelaki tua berjubah hijau itu. Dia sebenarnya ingin membunuh lelaki tua berjubah hijau itu. Senior. Setelah menahan ketidakbahagiaan di hatinya, Teng Biao memaksakan senyum dan membungkuk pada tiga orang lainnya. Ketiga orang ini juga menjadi pembantunya kali ini. Mereka semua adalah pembantu yang telah menghabiskan banyak usaha untuk direkrut oleh keluarga Teng. Demi Wang Chen, keluarga Teng telah menghabiskan banyak uang dan sumber daya. Mereka harus membunuh Wang Chen di buayan. Apalagi setelah mengetahui bahwa Wang Chen telah masuk dalam jajaran kekuasaan Tuhan. Ya, he he, kami baru mendapat sinyal dan ternyata kami lebih dekat, jadi kami bertemu dulu. Itu sebabnya kami membuang-buang waktu. Salah satu tetua menjelaskan sambil tersenyum. Ini adalah salah satu teman terdekat keluarga Teng. Dia juga salah satu dari sedikit teman yang mereka miliki. Tentu saja, dia memperlakukan Teng Biao dengan baik. Tidak masalah. Dengan lelaki tua berjubah hijau di sini, apakah kita takut Wang Chen akan melarikan diri? Mendengar kata-kata tetua itu, Teng Biao merasa sedikit lebih baik. Dia melambaikan tangannya dan berbicara dengan cara yang tampak murah hati. Lalu, dia melihat ke depan. Puncak awan salju. Sepertinya keberuntungan kita kali ini cukup bagus, kita masih cukup dekat dengan puncak awan salju. He he, setelah kita membunuh Wang Chen, kita akan mulai menaklukkan puncak awan salju. Hahaha, kali ini, saya yakin tidak ada yang bisa menghentikan kita. Bukan benua bulan merah, Wang Chen tidak bisa melakukannya. Begitu pula yang lainnya. Setelah kembali ke api penyucian, keluarga Teng pasti akan memberikan sisa keuntungan yang kami janjikan. Teng Biao berkata dengan gagah berani. Barisan seperti itu, apakah masih belum cukup untuk membunuh Wang Chen? Itu hanya lelucon. Saat ini, di mata Teng Biao, Wang Chen sudah menjadi orang mati. Hahaha, bagus. Mendengar perkataan Teng Biao, semua orang tertawa. Semua orang mengambil apa yang mereka butuhkan. Kali ini, mereka semua telah memperoleh manfaat yang cukup dari keluarga Teng. Itulah sebabnya mereka membantu keluarga Teng. Kini, mereka telah memperoleh separuh manfaatnya, dan separuhnya lagi masih berada di tangan keluarga Teng. Mereka bisa mendapatkannya setelah membunuh Wang Chen. Seberapa baguskah itu? Orang tua berjubah hijau, sekarang terserah kamu. Memikirkan hal ini, mereka tidak membuang waktu lagi dan langsung berbicara kepada lelaki tua berjubah hijau di depan mereka. Mendengar perkataan semua orang, lelaki tua berjubah hijau itu mengangguk. Saat berikutnya, dia mengeluarkan botol hitam kecil dari jubahnya dan membukanya. Dalam sekejap, sekelompok serangga terbang hitam membubung ke angkasa. Kawanan serangga terbang ini berwarna sangat hitam. Saat mereka berkumpul, seolah-olah mereka telah membentuk awan gelap kecil dalam sekejap mata. Lebih penting lagi, masing-masing serangga terbang ini berukuran sangat kecil, seperti sebutir pasir. Jika seseorang tidak memperhatikan, mereka tidak akan tahu bahwa mereka adalah serangga terbang. Bas, bas, bas. Sekelompok serangga terbang muncul, dan seperti lalat, mereka mengeluarkan serangkaian suara mendengung. Orang tua berjubah hijau, apakah ini serangga bersayapmu yang berharga? Seorang lelaki tua mau tidak mau bertanya ketika dia melihat serangga terbang ini. Jejak ketakutan melintas di matanya saat dia melihat segerombolan serangga terbang, dan tanpa sadar dia mundur dua langkah. Serangga bersayap, ini adalah harta karun lelaki tua berjubah hijau itu. Kelompok serangga bersayap ini dikatakan sebagai binatang iblis yang sudah punah. Itu adalah salah satu binatang iblis paling primitif. Saat ini, selain lelaki tua berjubah hijau, binatang iblis semacam ini tidak lagi terlihat. Rumor mengatakan bahwa serangga bersayap memiliki indera penciuman yang sangat sensitif. Mereka dapat mencium aroma jenisnya dalam jarak 1 juta mil, dan mereka juga dapat mencari urat tembaga dan besi dalam jarak 1 juta mil. Serangga bersayap ini suka memakan biji tembaga dan besi, dan mereka menggunakan biji tersebut sebagai makanannya. Jangan terkecoh dengan ukurannya yang kecil, kekuatan penghancurnya sangat mengerikan. Mereka tidak bisa dihancurkan. Bahkan, jika dikendalikan, ia bahkan bisa menyerang manusia. Dalam beberapa detik, mereka bisa melahap manusia atau bahkan binatang iblis berukuran besar, tanpa meninggalkan apapun. Tidak mungkin untuk mencegahnya. Tentu saja, dengan bantuan indera penciuman sensitif serangga bersayap, mereka juga dapat membantu menemukan keberadaan Wang Chen. Ini karena lelaki tua berjubah hijau itu tanpa sadar telah melakukan sesuatu pada tubuh Wang Chen. Di tubuh Wang Chen, lelaki tua berjubah hijau itu telah meninggalkan jejak aroma serangga bersayap. Oleh karena itu, tidak sulit menemukan Wang Chen. Serangga bersayap. Mendengar kata-kata lelaki tua ini, orang-orang lain yang hanya mendengarnya, tetapi belum pernah melihatnya, mengalami sedikit perubahan ekspresi. Terutama Teng Biao yang buru-buru mundur beberapa langkah. Namun, setelah itu, dia sangat gembira. Tampaknya lelaki tua berjubah hijau ini benar-benar tidak menemukan orang yang salah. Dengan harta karun ini, bukankah sangat mudah menemukan Wang Chen? Setelah serangga bersayap ini berputar di atas kepala lelaki tua berjubah hijau itu, serangga bersayap ini tiba-tiba sepertinya mendapat perintah, dan seolah-olah mereka merasakan sesuatu, mereka dengan cepat terbang ke arah puncak awan salju. Kecepatannya sangat cepat sehingga serangga terbang biasa tidak dapat menandinginya sama sekali. Bahkan dibandingkan dengan binatang iblis tingkat rendah tercepat, burung berduri, ia tidak kalah hebatnya. Puncak awan salju, pergi. Melihat serangga bersayap ini menuju langsung ke puncak awan salju, ekspresi lelaki tua berjubah hijau itu sedikit berubah, dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Saat suaranya jatuh, sosoknya bersinar, dan dia mengejar serangga bersayap itu. Pergi. Melihat pemandangan tersebut, Teng Biao pun tak berani gegabuh. Dia buru-buru berteriak dan mengejar lelaki tua berjubah hijau itu. Orang-orang lainnya juga mengikuti dengan cermat. Dalam sekejap mata, lima sosok mengikuti serangga bersayap dan bergegas menuju puncak awan salju. Wang Chen. Pada saat ini, mereka seolah-olah melihat sosok Wang Chen, seolah-olah. Pada saat ini, mereka seolah-olah melihat akhir dari kematian Wang Chen. Terutama Teng Biao, tidak perlu disebutkan betapa bersemangatnya dia saat ini. Dia bahkan melupakan ketidakbahagiaan yang dibawa oleh lelaki tua berjubah hijau itu sebelumnya. Temukan Wang Chen, dan bunuh Wang Chen. Inilah satu-satunya pemikiran yang tersisa di hati Teng Biao saat ini. Puncak Awan Salju. Pada saat ini, Wang Chen, yang masih belum mengetahui bahwa bahaya perlahan mendekatinya, melangkah ke puncak awan salju. Pepohonan mengjulang tinggi dan subur. Ini adalah hutan purba yang tidak bisa lagi berupa batu mentah. Pepohonan di sekitarnya semuanya paman dengan diameter 1 sampai 2 meter dan tinggi puluhan bahkan ratusan meter. Di tanah, ada daun-daun berguguran yang menumpuk entah sudah berapa tahun, mengeluarkan bau apek. Pepohonan rimbun, dan dedaunan rimbun, sehingga sinar matahari sulit menembus. Di dalam hutan, tampak agak gelap. Melihat jalan di depannya yang tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang telah berjalan, Wang Chen sedikit mengernyit. Puncak awan salju. Mengambil langkah maju, dia akan memasuki puncak awan salju. Mulai saat ini dan seterusnya, akan ada bahaya di mana-mana, dan peluang di mana-mana. Selanjutnya, itu tergantung pada dirinya sendiri, bukan? Di sini, dia tidak hanya harus menghadapi bahaya yang tidak diketahui dari dalam puncak awan salju, dia juga harus menghadapi bahaya dari daratan bulan merah, dan dia juga harus menghadapi bahaya yang mungkin dibawa oleh Teng Biao dan yang lainnya. Waktu. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.